Begitu Qin Fei Yang dan Raja Kalajengking muncul, hantu serigala di sekitar ngarai segera memperhatikan mereka. Mengaum. Sekelompok serigala hantu kaisar tempur bintang lima segera memamerkan taring putih mereka dan menerkam ke arah mereka. Enyahlah. Raja Kalajengking melotot dengan marah saat aura mengerikan meletus. Pada saat itu, kelompok serigala hantu berbalik dan lari ketakutan. Itu Raja Kalajengking. Dan manusia itu, bukankah mereka dikelilingi oleh Tuan Raja Serigala Perak? Mengapa mereka ada di sini? Serigala hantu lain di sekitarnya juga sangat terkejut dan bingung. Salah satu serigala hantu meraung, segera beritahu Tuan Raja Serigala Perak. Kamu mendekati kematian. Mata Raja Kalajengking melonjak karena niat membunuh. Abaikan mereka. Bahkan jika mereka lari untuk memberitahu Raja Serigala Perak sekarang, Raja Serigala Perak tidak akan bisa mengejar kita. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan melangkah maju, dengan cepat menghilang di ujung ngarai. Budidaya Raja Serigala Perak berada di alam puncak. Dan budidaya Qin Fei Yang juga berada di alam puncak. Lebih-lebih lagi. Dia masih memiliki teknik tambahan yang sempurna, pantom steps. Jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Mengaum. Setelah Qin Fei Yang dan Raja Kalajengking pergi, lolongan serigala terus terdengar di ngarai. Serigala hantu juga pintar. Mereka tidak lari untuk memberitahu Raja Serigala Perak. Sebaliknya, mereka menggunakan metode, transmisi suara, khusus ini untuk menyampaikannya ke Silver Wolf King lapis demi lapis. Itu cepat dan mudah. Sekitar setengah jam berlalu. Berita itu akhirnya sampai ke Raja Serigala Perak. Apa? Dia benar-benar melarikan diri. Lalu apa yang masih kita tunggu di sini? Bajingan, beraninya kamu membodohiku. Kejar dia. Raja Serigala Perak sangat marah. Dia segera memimpin puluhan ribu serigala hantu dan mengejar Qin Fei Yang. Namun, setelah menyampaikan pesan tersebut kurang dari satu jam, Qin Fei Yang sekali lagi menjauh. Bagaimana mungkin mereka bisa menyusulnya? Waktu berlalu. Malam tiba sekali lagi. Serigala Hantu Kaisar Tempur Bintang Sembilan berlari di depan Raja Serigala Perak dan berkata dengan suara yang dalam, Tuanku, manusia itu terlalu cepat. Kita tidak bisa mengejarnya sama sekali. Saya tidak peduli. Sebarkan beritanya segera. Bahkan jika kamu harus menghancurkan diri sendiri, kamu harus menghentikannya demi Raja ini. Raja Serigala Perak berkata dengan kasar. Dipahami. Serigala Hantu menganggup dan melolong yang mengguncang langit. Mengikuti dengan cermat. Di kejauhan, serangkaian lolongan terdengar. Pada saat ini, Qin Fei Yang masih berlari kencang di Ngarai. Kaisar Kalajengking sedang tidur siang di bahunya. Karena di sepanjang jalan, tidak ada satupun Ghost Wolf yang berani berlari keluar dan menghalangi jalan, tidak ada tempat untuk menggunakannya. Perlahan-lahan. Puncak raksasa yang aneh muncul di hadapan Qin Fei Yang. Gunung raksasa itu mengjulang tinggi ke langit. Warnanya gelap gulita dan terletak di sisi kiri Ngarai. Itu tampak seperti Serigala. Qin Fei Yang memandang puncak raksasa itu dengan rasa ingin tahu dan berkata, Kaisar Kalajengking, menurutmu apa itu? Kaisar Kalajengking membuka matanya dan melihat ke atas. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, itu adalah sarang Raja Serigala Perak. Jadi seperti itu. Qin Fei Yang menganggup menyadari dan berkata, Oh benar, saya mendengar Anda mengatakan tadi malam bahwa Raja Serigala Perak adalah salah satu penguasa Serigala Hantu. Selain Raja Serigala Perak, siapa lagi yang ada di sana? Ada juga Raja Serigala Emas. Tapi jangan khawatir, orang itu sama dengan buaya kecil. Biasanya dia tinggal di sumber air. Kata Kaisar Kalajengking. Qin Fei Yang berkata, Jadi, artefak ilahi juga ada padanya. Ya. Kaisar Kalajengking mengangguk. Artefak ilahi apa? Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Itu adalah busur dewa, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Saya ingat lebih dari 500 tahun yang lalu, Raja Serigala Emas bertarung dengan buaya kecil. Busur dewa dan baju besi buaya kecil itu hampir setara. Kata Kaisar Kalajengking. Busur ilahi. Mata Qin Fei Yang berbinar. Ketika dia mendapatkan busur dewa ini, ditambah baju besi dan diagram 10 ribu binatang, dia akan memiliki tiga artefak dewa. Adapun Chang Sui dan kastilnya, ceritanya berbeda. Tunggu. Tiba-tiba. Kaisar Kalajengking sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak. Qin Fei Yang mengerem dan bertanya dengan heran, Ada apa? Kaisar Kalajengking berkata, Terakhir kali saya menangkap beberapa serigala hantu, saya mendengar mereka berkata bahwa sepertinya ada banyak harta karun di sarang Raja Serigala Perak, yang semuanya dijarah dari berbagai tempat di masa lalu. Benar-benar. Qin Fei Yang bertanya. Kaisar Kalajengking melihat ke arah puncak raksasa dan menggelengkan kepalanya, saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi serigala hantu itu tidak boleh berbohong kepada saya. Karena itu masalahnya, ayo naik dan melihat. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia berlari ke depan puncak raksasa. Seperti kera yang lincah, dia meraih batu dan dengan cepat mendaki gunung. Ketika dia sudah setengah jalan mendaki gunung, pupil mata kaisar Kalajengking mengerut saat dia mengirimkan transmisi suara, sepertinya ada serigala hantu di atas sana. Tidak masalah. Qin Fei Yang tertawa dingin. Tidak lama kemudian, dia memanjat batu dan naik ke puncak gunung. Di atas, ada banyak batu. Lebih dari selusin serigala hantu berpatroli di puncak gunung seperti penjaga. Lebih-lebih lagi. Mereka semua memiliki budidaya kaisar perang bintang 9. Selusin serigala hantu juga menemukan Qin Fei Yang dan kaisar Kalajengking pada saat pertama. Mereka segera mengaktifkan kemampuan bawaan mereka dan budidaya mereka melonjak pesat. Mati. Tatapan Qin Fei Yang menjadi dingin saat dia mengaktifkan langkah hantu. Seperti hantu, dia melintas berulang kali. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Itu adalah selusin serigala hantu. Sambil meratap, mereka jatuh ke tanah dan mati. Ada lubang berdarah sebesar kepalan tangan di antara alis mereka. Kemudian, Qin Fei Yang tidak menunda sama sekali dan mulai mencari di puncak gunung. Tidak lama kemudian, ia menemukan pintu masuk gua yang gelap di samping tumpukan batu di tengah puncak gunung. Ki pertempuran yang menyala-nyala menyapu ke dalam gua, menerangi segala arah. Langsung. Sebuah gua besar muncul di depan pandangan Qin Fei Yang. Gua itu memiliki kedalaman 34 meter dan diameter lebih dari 20 meter. Di dalamnya, ada banyak koin emas, tanaman obat, pil, dan sebagainya. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta karun? Qin Fei Yang tercengang. Itu normal. Ada banyak harta karun dalam keajaiban itu. Jika kita beruntung dan menemukan harta karun yang besar, itu cukup untuk kita sia-siakan seumur hidup. Namun, harta karun semacam ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan tidak dapat dicari. Sejujurnya, jumlah harta karun di sini juga mengejutkanku. Aku tidak menyangka Raja Serigala Perak telah menjarah begitu banyak selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, itu milik kita semua. Kaisar Kalajengking tertawa puas. Qin Fei Yang tercengang, dan berkata tanpa berkata-kata, jadi, kamu juga pelit. Siapa yang tidak menginginkan harta karun? Meskipun tidak ada gunanya, menumpuknya di sini, itu emas dan indah. Kaisar Kalajengking terkekeh. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan mengeluarkan beberapa tas kian kun kosong, siap untuk memasukkan semuanya. Tapi tiba-tiba, ia memperhatikan bahwa di dalam tumpukan koin emas tersebut terdapat sebuah kotak besi selebar setengah meter, yang sudah berkarat dan jelas sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Dia memasuki gua dengan wajah curiga, mendarat di depan kotak besi, dan dengan hati-hati membukanya. Langsung, dia tercengang. Kaisar Kalajengking juga tercengang. Di dalamnya, ada sebuah kotak penuh gulungan batu giok. Jangan bilang itu semua adalah seni ilahi. Kaisar Kalajengking bergumam. Qin Fei Yang kembali ke akal sehatnya, mengambil gulungan batu giok, dan berkata sambil tersenyum, jika itu adalah seni dewa, gulungan batu giok ini akan memiliki kekuatan dewa, tetapi sekarang tidak ada kekuatan dewa sama sekali, yang berarti ini hanyalah pertempuran. Seni. Saat berbicara, dia memasukkan pikirannya ke dalam gulungan batu giok, dan sedikit terkejut. Kemudian dia segera mengambil gulungan batu giok lainnya, dan memeriksanya lagi, dan tertegun lagi. Apa yang salah? Kaisar Kalajengking bingung. Kedua gulungan batu giok di tanganku keduanya adalah seni pertempuran yang sempurna. Jangan bilang kalau seluruh kotak gulungan batu giok ini adalah seni pertempuran yang sempurna. Kinfei yang menelan ludahnya. Jika itu masalahnya, kotak gulungan batu giok ini setara dengan harta karun yang besar. Karena. Bahkan di ibu kota dan kerajaan ilahi pusat, seni pertempuran yang sempurna jarang ditemukan, dan salah satu dari seni pertempuran tersebut dapat dilelang dengan harga setinggi langit. Dan di dalam kotak ini, setidaknya ada 50 atau 60 gulungan batu giok, berapa nilainya? Memikirkan hal ini. Dia buru-buru mengirim kotak besi itu ke kastil dan membiarkan Ling Yunfei dan yang lainnya memeriksanya dengan cermat. Kemudian. Dia memasukkan semua harta karun di gua ke dalam taskiankun miliknya dan kemudian mengirimkannya ke kastil untuk dihitung oleh Fatso dan yang lainnya. Kaisar Kalajengking tersenyum datar, Bos, jika ada seni pertempuran sempurna yang cocok untuk saya kembangkan, ingatlah untuk memberikannya kepada saya. Saya tidak punya tujuan. Jika kamu mengikutiku, kamu setidaknya harus memiliki seni ilahi, mengerti. Kinfei yang memutar matanya dan terbang keluar dari gua. Seni ilahi. Kaisar Kalajengking tertegun dan tersenyum pahit, beraninya aku memikirkan benda suci seperti itu. Kamu tidak punya ambisi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, berjalan ke puncak gunung, melirik pegunungan dan sungai di sekitarnya, lalu melompat turun, mendarat di ngarai dengan keras, dan terus berlari ke depan. Berengsek. Mereka sebenarnya menjarah harta karun Lord Silver Wolf King. Setelah Kinfei yang pergi, beberapa hantu serigala naik ke puncak gunung. Ketika mereka melihat gua yang kosong, mereka langsung marah dan meraung ke arah langit. Berita ini disampaikan ke telinga Raja Serigala Perak lapis demi lapis. Setelah mengetahui hal ini, Raja Serigala Perak sangat marah hingga dia muntah darah dan hampir pingsan. Tapi untuk ini, Kinfei yang sama sekali tidak menyadarinya. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan bersimpati. Dia hanya akan menaburkan beberapa genggam garam lagi ke tubuh Raja Serigala Perak dan membuatnya semakin sakit. Tengah malam. Berita Silver Wolf King akhirnya datang. Mengaum. Sekelompok serigala hantu mengaktifkan kemampuan bawaan mereka dan mengepung Kinfei yang dan Kaisar Kalajengking. Beberapa serigala hantu bahkan menghancurkan tubuh mereka sendiri dalam upaya menghentikan Kinfei yang. Namun semuanya sia-sia. Mengaktifkan battle world art dan armor, mereka melewatinya seolah-olah tidak ada orang di sekitar, meninggalkan mayat dan darah di seluruh tanah. Karena budidaya mereka terlalu lemah. Bahkan jika mereka mengaktifkan kemampuan bawaan mereka, yang terkuat hanyalah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Kadang-kadang, serigala hantu di alam puncak akan melompat keluar, tetapi mereka semua dengan mudah ditangani oleh Kinfei yang dan Kaisar Kalajengking. Setelah fajar, serigala hantu akhirnya mundur. Bahkan jika mereka mengaktifkan kemampuan bawaan mereka di malam hari, mereka tidak dapat menghentikan langkah Kinfei yang, apalagi di siang hari. Hasil di kastil kuno juga keluar. Seperti yang dia duga, slip diok di dalam kotak adalah seni pertarungan yang sempurna. Menurut transmisi suara Ling Yunfei, total ada 56 slip diok. Di antara mereka, 45 seni pertarungan pembunuhan yang sempurna. 11 slip diok yang tersisa semuanya merupakan seni pertempuran tambahan yang sempurna. Sedangkan untuk tanaman obat, banyak juga tanaman obat langka seperti bunga roh ungu yang bisa dikatakan hasil panennya melimpah. Kinfei yang juga akhirnya mengerti mengapa nyonya misterius itu memiliki begitu banyak seni pertarungan yang sempurna. Keajaiban ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Ada peluang di mana-mana, dan itu bergantung pada apakah seseorang cukup beruntung untuk menemukannya atau apakah seseorang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk koin emas, faso dan yang lainnya terlalu malas untuk menghitungnya. Karena bagi mereka, koin emas tidak lagi menggiurkan. Itu hanya sebuah angka. Kaisar Kalajengking menatap sepuluh matahari yang terbit dari Cakrawala dan berkata, Bos, apakah kamu lelah? Jika anda lelah, pergilah ke kastil untuk beristirahat. Aku akan mengantarmu ke jalan. 1492 Tidak apa-apa. Kinfei yang melambaikan tangannya, berpikir sejenak, dan berkata, kita telah berada di jalan selama dua hari dua malam. Tidak. Dua hari satu malam. Pada malam pertama, kami berkultivasi di kastil. Kata Raja Kalajengking. Dua hari satu malam. Dibutuhkan waktu tiga hari tiga malam untuk melintasi seluruh ngarai. Dengan kata lain, kita memerlukan satu hari dua malam lagi untuk sisa perjalanan. Kinfei yang bertanya. Ya. Scorpion King menganggup dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu bertanya? Silver Wolf King sekarang tertinggal, kita juga bisa mempercepatnya. Saya memiliki teknik tambahan yang sempurna, pantom steps, yang dapat meningkatkan kecepatan saya empat kali lipat. Paling lama, saya akan membutuhkan empat hingga lima jam lagi untuk menyeberangi White Bond Canyon. Kata Kinfei yang. Itu bagus. Scorpion King menganggup berulang kali. Meskipun serigala hantu di atas kaisar tempur bintang enam tertinggal, tetap saja mereka merasa bersalah ketika malam tiba. Karena hantu serigala di malam hari terlalu gila, mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sama sekali. Selama Kinfei yang mengaktifkan pantom steps, dia akan bisa meninggalkan White Bond Canyon sebelum malam tiba. Pada saat itu, dia tidak perlu khawatir tentang serigala hantu. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu. Kinfei yang segera mengaktifkan pantom steps, meninggalkan bayangan, dan menghilang di ujung ngarai seperti kilat. Sepanjang jalan, tidak ada satupun serigala hantu yang bisa menghentikannya. Titik. Pada saat yang sama. Di luar ngarai. Di luar ngarai, terdapat dataran luas. Di dataran, rumput liar tumbuh, mencapai ketinggian dewasa. Pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit, dan tanaman merambat melingkar seperti naga, penuh vitalitas. Setelah melewati dataran tersebut, terdapat barisan pegunungan yang tak berujung. Di dalam gunung, banyak puncak yang mengjulang tinggi berdiri tegak, memancarkan aura agung yang mengguncang hati seseorang. Saat ini, dua sosok bersembunyi di sepetak rumput liar di atas bukit yang tidak mencolok. Mereka menjulurkan kepala dan menatap tanah di bawah. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia parubaya dan memiliki tubuh kekar. Sepasang mata gelapnya seperti mata elang, memperlihatkan ketajaman yang mengejutkan. Orang ini tidak lain adalah Dan Wang Chai. Namun, itu adalah Dan Wang Chai yang menyamar. Bahkan jika Kinfei yang ada di sini, dia tidak akan bisa mengenalinya. Adapun wanita yang berbaring di samping Dan Wang Chai, dia berusia dua puluhan. Dia memiliki sosok anggun dan wajah cantik. Rambut hitam halusnya seperti air terjun. Rambutnya mengeluarkan aroma samar. Matanya yang cerah seterang permata. Namun, tatapannya sangat dingin, seperti ujung pisau, menusuk hati seseorang. Namun, di balik dinginnya itu, terkadang ada secerca pesona yang menarik hati sanubari seseorang. Bagaimanapun, dia adalah wanita cantik yang menyenangkan sekaligus menakutkan. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti akan mengenalinya secara sekilas. Dia adalah cucu perempuan Wang Su, Wang Yuer. Pada saat ini, keduanya menahan nafas dan memandang ke kaki gunung. Di bawah mereka ada sebuah lembah. Itu tidak besar. Panjangnya sekitar seribu kaki. Di lembah tersebut terdapat aliran sungai selebar 2 hingga 3 meter. Alirannya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya mengalir. Dan di rerumputan di samping sungai, ada serigal emas sepanjang 1 meter berbaring tengkurap. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas kemerahan, seolah terbuat dari daun emas. Itu bersinar dengan cahaya menyilaukan di bawah matahari, terlihat cukup tampan. Itu seperti ular berbisa, menyembunyikan auranya di rerumputan dan tidur siang dengan mata tertutup. Namun, budidayanya sangat kuat. Itu adalah puncak kaisar tempur bintang 9. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Intinya setengah meter dari serigal emas, ada pohon besar setebal ember. Batang pohonnya kuat dan tegak. Dan di pohon itu ada buah seukuran palem. Bentuk buah-buahan itu sangat aneh. Mereka seperti bayi yang baru lahir. Buah bayi spiritual. Bahan obat terpenting untuk spirit congealing pil. Dan pil pembekuan roh memiliki efek memadatkan jiwa seseorang. Lebih-lebih lagi. Di pohon besar di samping serigala emas, ada lebih dari 20 buah bayi spiritual. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan pohon bayi spiritual sebesar itu. Dan Wang Cai mengirimkan suaranya, matanya bersinar hijau. Baginya, yang menghargai alkimia sebagai hidupnya, tidak ada yang lebih menggoda daripada tanaman obat. Wang Yuer melirik dan Wang Cai dan berkata pada dirinya sendiri, buah bayi spiritual sulit didapat dalam 10 ribu tahun. Meskipun ini adalah harta karun, dengan serigala emas di sini, kita hanya bisa menonton. Dan Wang Cai memandang serigala emas dengan alisnya terjalin erat. Raja Serigala, yang berada di puncak kaisar tempur bintang 9, bukanlah seseorang yang bisa dia dan Wang Yuer hadapi. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia akan melewatkannya begitu saja? Dia tidak mau. Mata Wang Yuer berkedip sedikit, dan dia berkata dengan tenang, bukankah kamu mengatakan bahwa Kinfei yang dapat merasakan lokasimu melalui segel budak? Ya, dan Wang Cai mengangguk. Kalau begitu, kami akan menunggu di sini sampai Kinfei yang datang dan menemukanmu. Saya pikir dengan metode Kinfei yang seharusnya mudah untuk menangani serigala emas ini. Wang Yuer menyarankan. Dan Wang Cai tercengang. Dia menoleh ke arah Wang Yuer dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu dengan kami? Apakah kamu akan terus menunggu bersamaku? Tentu saja. Lebih banyak orang, lebih banyak orang yang harus dijaga. Tunggu. Jangan bilang kamu akan menendangku ke tepi jalan setelah aku tidak lagi berguna. Jangan lupa bahwa aku adalah penyelamatmu. Lagi pula, situs suci itu sangat berbahaya. Bagaimana kamu tega membiarkan wanita sepertiku berjalan sendirian? Wang Yuer mendengus. Bagaimana mungkin? Setetes air harus dibalas dengan mata air yang memancar. Tetapi dari apa yang kamu katakan, kamu berencana menunggu Tuan Muda datang dan berjalan bersama kita. Dan Wang Cai berkata pada dirinya sendiri. Apakah aku tidak diterima? Kata Wang Yuer. Tentu saja sama-sama. Dan Wang Cai tersenyum dan ragu-ragu. Tetapi. Tapi apa? Wang Yuer curiga. Nona Yuer, jangan salahkan saya karena terlalu belak-belakan. Kami tahu tentang perseteruan antara Anda dan Tuan Muda. Secara logika, mengingat karaktermu, kamu harus menjaga jarak dari Tuan Muda. Tapi sekarang, kamu berencana untuk berjalan bersama kami. Ini membuatku curiga kamu punya motif tersembunyi. Dan Wang Cai berkata pada dirinya sendiri. Saya sangat mengagumi imajinasi Anda. Ya, aku benci Kinfei Yang. Tetapi saya juga tahu bahwa dengan kekuatan saya, saya tidak akan bisa berjalan jauh di situs dewa sendirian. Jadi, aku butuh seseorang untuk melindungiku. Wang Yuer berkata tanpa ekspresi. Dan Wang Cai berkata dengan heran, biarkan Tuan Muda melindungimu. Ini tidak seperti kamu, Wang Yuer. Lalu, menurutmu karakter seperti apa yang aku miliki? Kinfei Yang berhutang banyak padaku, bukankah seharusnya dia melindungiku? Wang Yuer berkata dengan marah. Ini. Dan Wang Cai tersenyum malu. Haruskah dia melindungi Wang Yuer? Dia benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kamu harus membayar hutangmu. Wang Yuer mendengus dan berkata, ngomong-ngomong, kita sudah bersama selama beberapa hari. Kamu hanya mengatakan bahwa kamu adalah bawahan Kinfei Yang, tapi kamu belum memberitahuku namamu. Siapa namamu? Dan Wang Cai menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak layak disebut. Untuk bisa dihargai oleh Kinfei Yang dan diambil alih olehnya, bagaimana dia bisa menjadi bukan siapa-siapa? Katakan saja padaku jika kamu tidak mau memberitahuku. Kenapa repot-repot mencari alasan? Wang Yuer mencibir. Dan Wang Cai tersenyum tak berdaya dan berbalik menatap pohon bayi ilahi dan serigala emas. Wang Yuer mengangkat alisnya dan tidak bertanya lebih jauh. Pada saat yang sama. Di sisi lain, seekor binatang buas berwarna merah tua bersembunyi di balik semak, juga menatap ke lembah. Itu adalah kilin api. Tetapi pada saat ini, ia telah menahan energi dan nyala api di tubuhnya dan mengecilkan tubuhnya hingga seukuran telapak tangan. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Bahkan Dan Wang Cai dan Wang Yuer tidak mengetahuinya. Demikian pula. Fire Kilin tidak menyadari Dan Wang Cai dan Wang Yuer bersembunyi di seberangnya. Berdesir. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di pintu masuk lembah. Ada orang di sini. Fire Kilin dan Dan Wang Cai segera melihat ke pintu masuk. Telinga serigala emas bergerak sedikit, tetapi ia tidak membuka matanya. Langkah kaki itu menjadi semakin jelas. Akhirnya, tiga pria dan dua wanita memasuki lembah. Mereka berlima berusia parubaya dan tampak waspada. Mereka semua adalah kaisar tempur bintang sembilan. Namun mereka berlima berpakaian berbeda. Dua di antaranya dan satu di antaranya berpakaian hitam dengan simbol api di dadanya. Pria dan wanita lainnya juga berpakaian hitam, tapi lambang di dada mereka adalah pedang, dan ada juga tengkorak ganas di pedang itu. Tiga oracle dan dua penegak. Mengapa mereka bersama? Dan Wang Cai mengerutkan kening. Para oracle berasal dari benua yang terlupakan. Para penegak hukum berasal dari istana ilahi kekaisaran Kin besar. Bukankah kedua kekuatan itu adalah musuh? Dan Wang Cai tidak tahu bahwa istana ilahi dan kekaisaran Kin besar telah bergabung, jadi dia memandang mereka berlima dengan curiga. Mereka berlima memasuki lembah dan segera menemukan pohon bayi spiritual. Mereka sangat bersemangat. Mereka telah menemukan harta karun seperti itu. Mereka berlima segera berlari menuju pohon bayi spiritual. Karena mereka terlalu bersemangat, serigala emas telah menyembunyikan auranya, dan rumput di sekitarnya terlalu lebat untuk melihat serigala emas, mereka belum menemukannya. Beraninya kamu menyentuh pohon bayi spiritualku. Kamu pasti lelah hidup. Ketika Raja Elixir melihat ini, cahaya dingin muncul di matanya. Dia menoleh dan menatap Wang Yuer. Dia mengirimkan transmisi suara ke Wang Yuer, ada tiga utusan ilahi dari menara utama Anda. Tidakkah Anda ingin mengingatkan mereka? Sekelompok idiot yang ceroboh. Mereka pantas mati. Saya tidak ingin mengungkap keberadaan kami dengan mengingatkan mereka. Wang Yuer mendengus. Betapa kejamnya. Dan Wang Cai bergumam. Mata api kilin juga bersinar. Di dalam lembah, mereka berlima sangat bersemangat. Mereka semua mengaktifkan teknik pertempuran tambahan mereka dan berlari menuju pohon bayi spiritual, takut kalau mereka akan terlalu lambat. Meskipun serigala emas tidak bergerak, telinganya sedikit gemetar. Melihat ini, api kilindan dan Wang Cai menahan nafas. Serigala emas itu seperti ular berbisa yang bersembunyi di rerumputan dan perlahan memperlihatkan tarinya. Kelimanya seperti makanan yang dipersembahkan kepada serigala emas. Tunggu. Namun, saat mereka berlima hendak mencapai pohon bayi spiritual, seorang wanita parubaya tiba-tiba berhenti dan menghentikan empat lainnya. Apa? Mereka berempat mengangkat alis dan memandangnya dengan ketidakpuasan. Ada bahaya di depan. Wanita parubaya itu mengamati rumput dan berkata dengan suara rendah. Bahaya. Mereka berempat tercengang dan melihat dengan cermat. Aduh. Pada saat ini, serigala emas meraung dan melompat keluar dari rerumputan. Tubuhnya langsung tumbuh setinggi 1 meter menjadi 50 hingga 60 meter, seperti gunung. Ia membuka mulutnya dan memperlihatkan taringnya saat ia menerkam ke arah mereka berlima. Sepasang mata seukuran batu giling bersinar dengan cahaya ganas yang menakutkan. Ini. Raja Serigala di puncak alam kaisar tempur bintang 9. Berlari. 1493. Ah. Tapi serigala emas terlalu cepat. Tiga utusan ilahi dari pagoda utama berteriak dengan sedih saat tubuh mereka digigit oleh serigala emas dan ditelan. Melihat ini. Kedua penegak hukum dari kuil itu sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Wajah mereka pucat pasi. Beraninya kamu menerobos masuk ke wilayahku. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Serigala emas tertawa dan amarahnya sangat besar. Setelah menelan ketiga utusan ilahi, ia segera menerkam kedua penegak hukum. Kedua penegak panik dan dengan cepat menggunakan seni pertempuran mereka untuk menyerang serigala emas. Seni pertarungan pria parubaya adalah pedang emas raksasa yang memancarkan aura tajam yang bisa menghancurkan dunia. Seni pertarungan wanita itu adalah ular piton raksasa yang memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Semut. Namun serigala emas tidak takut. Mengaum. Disertai dengan auman binatang yang menggemparkan bumi. Cahaya keemasan membubung ke langit dari punggungnya. Di saat berikutnya, bayangan binatang emas muncul di atas kepala serigala emas. Itu juga merupakan bayangan serigala. Itu sangat besar dan memenuhi seluruh langit di atas lembah. Aura ganasnya mengguncang langit dan bumi. Inilah jiwa pertarungan serigala emas. Mengaum. Jiwa pertarungan meraum di langit dan kedua cakarnya yang tebal terayun keluar. Itu benar-benar merobek keterampilan pertempuran yang telah dibuat oleh pria dan wanita itu menjadi berkeping-keping. Sangat kuat. Kedua penegak hukum itu pucat. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti dan menatap wanita itu. Segera beritahu penatua Guo dan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Wanita itu bertanya. Pria parubaya itu berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menahannya. Oke. Wanita itu mengangguk. Tapi saat dia berbalik dan hendak pergi, mata pria parubaya itu berkilat tajam. Dia meraih lengan wanita itu dan melemparkannya ke arah serigala emas. Wanita itu tidak menyangka pria parubaya akan melakukan ini. Dia tidak siap sama sekali. Apa menurutmu aku akan berbaik hati menghentikan serigala emas dan membiarkanmu meminta bantuan? Aku hanya mengatakan ini untuk membuatmu lengah. Dengan begini, akan lebih mudah bagiku untuk menyerang. Pria parubaya itu memandang wanita itu dengan sinis dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia bergegas keluar dari lembah dan masuk ke hutan di luar. Bajingan, kamu akan mati dengan mengenaskan. Wanita itu menatap punggung pria parubaya itu dan meraung. Tidak mungkin aku mati. Tapi jangan khawatir, setelah aku memberitahu Old Guo, aku akan membalaskan dendamu. Pria parubaya itu tersenyum dingin dan menghilang ke dalam hutan tanpa menoleh ke belakang. Mata wanita itu dipenuhi kebencian. Tapi tiba-tiba, di belakangnya, rasa bahaya yang mematikan datang. Dia gemetar dan buru-buru menoleh untuk melihat. Dia langsung merasa ngeri. Jiwa pertarungan serigala emas telah menerkam di belakangnya, dan berjarak kurang dari 10 meter. Kekuatan ganasnya menutupi langit dan menutupi bumi. Rasa putus asa yang mendalam muncul di hati wanita itu saat dia meraung. Bajingan, aku akan mati bersamamu. Ledakan. Dia meledakan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Gelombang ki yang bisa menghancurkan dunia langsung menyebar di lembah seperti banjir. Melihat ini, Fire Kilin, dan Wang Chai, dan Wang Yuer berbalik dan berlari. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah penghancuran diri Kaisar Pertempuran Bintang Sembilan. Betapa mengerikannya kekuatan penghancurnya. Dengan basis budidaya mereka, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Pada saat yang sama, pupil serigala emas juga mengecil. Dia dengan cepat berbalik dan berlari ke depan pohon bayi ilahi. Ledakan. Gelombang battle aura diluncurkan, dan sebuah penghalang muncul dalam sekejap, melindungi pohon jiwa yang baru lahir. Gemuruh. Retakan. Hampir di saat berikutnya, disertai ledakan yang menggemparkan bumi, lembah itu langsung menjadi abu. Gelombang udara destruktif itu mengalir ke segala arah, merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Dalam sekejap. Gunung-gunung itu seperti ladang gandum yang tersapu angin kencang, dan terus runtuh. Tanah juga berguncang hebat dan retak hebat. Bahkan ribuan mil jauhnya pun terpengaruh. Dari jauh, pemandangannya tampak seperti akhir dunia telah tiba. Api kilindan dan Wang Cai mati-matian berlari menyelamatkan nyawa mereka, dan darah terus mengalir keluar dari mulut mereka. Gelombang ki terlalu menakutkan. Meski langsung kabur, mereka tetap mengalami luka berat yang tak bisa dihapuskan. Untungnya, mereka tidak kehilangan nyawa. Hampir saja. Setelah melarikan diri, Wang Yuer menyeka darah dari sudut mulutnya dan meminum pil penyembuhan. Dia berbalik dan melihat ke tanah yang hancur, wajahnya penuh ketakutan. Ya. Jika kita terlambat satu langkah, kita pasti sudah mati. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Serigala Emas sekarang. Kata Dan Wang Cai, matanya penuh kekhawatiran. Dia tidak mengkhawatirkan Serigala Emas, melainkan pohon bayi spiritual. Pohon bayi spiritual adalah harta surga dan bumi, belum lagi pohon bayi spiritual yang begitu tebal. Akan sangat disayangkan jika dirusak. Apakah kamu perlu bertanya? Meskipun Serigala Emas berada pada kondisi puncak, kekuatan penghancuran diri Kaisar Tempur Bintang 9 sudah cukup untuk membunuh ahli super tingkat puncak. Saya pikir itu pasti berubah menjadi abu bersama dengan pohon bayi spiritual. Wang Yuer berkata dengan dingin. Dan Wang Cai mengerutkan kening dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, kembali ke tempatnya datang. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Yuer meraih lengannya. Dan Wang Cai berkata dengan suara rendah, Lepaskan. Saya ingin melihat apakah pohon bayi spiritual masih ada. Kamu gila. Meski ledakan sudah berlalu, gempa susulan masih ada. Hanya sisa kekuatan ini saja sudah cukup untuk membunuhmu ribuan kali dan menghancurkan tulangmu. Wang Yuer berteriak. Tetapi. Dan Wang Cai tidak mau menyerah. Wang Yuer berkata, Tunggu sampai gempa susulan meredah. Jangan mati sia-sia. Baiklah. Dan Wang Cai menganggup dan memandang Wang Yuer sambil tersenyum. Terima kasih. Jika kamu tidak menghentikanku, Aku pasti sudah tertabrak sekarang. Kamu menyelamatkan hidupku lagi. Tidak apa. Wang Yuer melambaikan tangannya, Tapi ada kilatan di matanya. Tunggu. Tiba-tiba. Mata dan Wang Cai berkedip saat dia melihat pusat ledakan. Matanya dipenuhi kebingungan saat dia berteriak. Cepat rasakan, apakah ada sehelai aura dewa. Kekuatan ilahi. Wang Yuer terkejut. Dia segera menenangkan diri dan merasakannya dengan cermat. Segera. Dia berkata dengan tidak percaya, Benar-benar ada kekuatan ilahi dan itu berasal dari pohon bayi spiritual. Apakah ada artefak ilahi yang tersembunyi di sana? Artefak ilahi. Mata dan Wang Cai berbinar. Di sisi lain. Fire Kilin berdiri di atas gunung raksasa dan melihat ke pusat ledakan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Jelas sekali. Ia juga merasakan kekuatan ilahi. Namun. Baik Fire Kilin maupun dan Wang Cai tidak berlari kembali dengan gegabuh. Mereka menunggu dengan tenang. Segera. Mereka merasakan bahwa kekuatan ilahi telah menghilang lagi, seolah-olah tidak pernah muncul. Waktu berlalu, dan setengah jam berlalu. Gempa susulan belum meredah dan masih melonjak di langit. Meskipun satu jam telah berlalu dan kekuatan yang tersisa telah melemah secara signifikan, jika seorang battle saint memasuki tempat ini, mereka pasti akan tetap mati. Namun, itu bukan lagi ancaman bagi dan Wang Cai dan Fire Kilin. Bagaimanapun, mereka semua adalah kaisar pertempuran. Mereka berdua dan binatang itu menyembunyikan aura mereka dan mulai mendekati pohon bayi spiritual. Tidak ada yang terjadi sepanjang jalan. Itu sangat mulus. Namun, karena gunung-gunung telah runtuh dan pandangan mereka melebar, mereka berdua dan binatang itu ekstra hati-hati. Setelah beberapa saat, mereka berdua dan binatang itu akhirnya mendekati pohon bayi spiritual. Mereka berbaring di selokan dan dibalik tumpukan batu dan memandang ke atas. Apa? Itu belum mati. Langsung, ekspresi mereka berubah. Lembah itu telah lenyap dan hancur berkeping-keping. Namun, pohon bayi spiritual tidak rusak sama sekali. Serigala emas sedang berbaring di bawah pohon bayi spiritual. Ada beberapa luka di tubuhnya, tapi tidak serius dan sudah membentuk koreng. Penghancuran diri kaisar pertempuran bintang 9 hanya menyebabkan kerusakan sekecil itu. Mereka berdua dan binatang itu tidak dapat mempercayainya. Bukankah ini terlalu konyol? Wang Yuer berkata melalui telepati, apakah menurutmu kekuatan ilahi yang ada di masa lalu adalah artefak ilahi? Dan Wang Chai tertegun dan berkata, apakah maksud Anda Serigala emas menyembunyikan artefak ilahi? Artefak ilahi itu melindunginya dan pohon bayi spiritual. Wang Yuer berkata, bagaimana lagi kami bisa menjelaskan semua ini? Dan Wang Chai berpikir sejenak dan menghela nafas. Jika itu masalahnya, aku khawatir bahkan Tuan Muda pun tidak dapat melakukan apapun terhadap Serigala emas. Belum tentu. Kastil di Changsue penuh dengan artefak. Dari segi jumlah, Kinfei yang memiliki keunggulan. Kata Wang Yuer. Itu masuk akal. Dan Wang Chai berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita tetap di sini dan menunggu Tuan Muda datang kepada kita. Oke. Wang Yuer mengangguk. Tapi tiba-tiba, murid Wang Yuer menyusut dan dia melihat ke kiri. Apa yang salah? Dan Wang Chai terkejut. Set. Wang Yuer memberi isyarat untuk tetap diam. Matanya sangat serius. Dan Wang Chai juga menoleh. Ekspresinya sedikit berubah dan sarafnya langsung tegang. Dari kiri, sekelompok orang bergegas dengan cara yang mengesankan. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang telah melarikan diri sebelumnya. Di belakangnya, setidaknya ada 30 hingga 40 orang. Ada yang tua dan muda. Ada pria dan wanita. Ada penegak hukum dari kuil. Ada juga oracle dari menara utama. Dan budidaya mereka semuanya adalah kaisar pertempuran bintang sembilan. Bahkan ada 15 ahli super tingkat puncak di antara mereka. Mereka telah bergabung lagi. Mungkinkah menara utamamu diam-diam membentuk aliansi dengan guru nasional dan kaisar Hong? Dan Wang Chai menoleh untuk melihat Wang Yuer dan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan jika ada aliansi, itu adalah masalah antara petinggi. Bagaimana anak kecil seperti ku bisa tahu? Ekspresi Wang Yuer tidak berubah, dan nadanya sangat tenang. Dan Wang Chai memandang Wang Yuer dalam-dalam. Matanya berkedip dan dia terus memandangi sekelompok orang. 15 ahli super tingkat puncak dan lebih dari 20 kaisar pertempuran bintang sembilan. Formasi seperti itu sungguh mengejutkan. Tuhan muda, cepat datang. Jika tidak, pohon bayi spiritual akan jatuh ke tangan mereka. 1494 Pada saat yang sama, Serigala Emas juga merasakan aura sekelompok orang. Ia membuka matanya, dan dua sinar cahaya ganas keluar. Melihat Serigala Emas melihat ke arahnya, pria parubaya yang melarikan diri tadi mengecilkan lehernya, dan wajahnya penuh ketakutan. Dia bersembunyi di belakang seorang lelaki tua berambut putih dan menatap Serigala Emas dengan kebencian. Dia berbisik, Elder Guo, itu dia. Meski lelaki tua berambut putih itu sudah tua dan wajahnya penuh kerutan, tubuhnya lurus seperti pedang, dan ia memancarkan aura yang mengancam. Terutama matanya, cerah dan penuh ekspresi, setajam ujung pisau. Mendengar perkataan pria parubaya itu, pria tua berambut putih itu berhenti dan menatap ke arah Serigala Emas. Serigala Emas mengalihkan pandangannya dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Saat tatapan mereka bertabrakan dalam kehampaan, aura pembunuh tiba-tiba muncul. Mengapa kamu menyakiti temanku? Pria tua berambut putih itu berbicara dengan nada yang sangat dingin. Mereka masuk ke wilayahku dan menyentuh pohon bayi ilahi. Bukankah mereka harus dibunuh? Bahkan jika kamu, bajingan tua, yang berani menyentuh pohon bayi ilahi, aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Serigala Emas perlahan berdiri. Orang tua berambut putih itu cukup kuat. Namun, sikap dan nada suaranya bahkan lebih kuat daripada pria tua berambut putih itu. Sama sekali tidak menganggap serius orang tua itu. Orang tua berambut putih itu melirik pohon bayi ilahi di belakang Serigala Emas, dan matanya penuh dengan keserakahan. Ledakan. Dia tidak mengatakan apapun dan berbicara dengan tindakannya. Aura kaisar yang menakutkan muncul dan menyapu langit seperti arus deras yang tak terlihat, mengalir menuju Serigala Emas. Sebaiknya kau singkirkan kesombonganmu di hadapanku. Serigala Emas tersenyum dingin, dan pertempuran kinya diluncurkan untuk melindungi pohon bayi ilahi. Kemudian, aura kaisar tempur bintang sembilan puncak meletus seperti gunung berapi dan bertabrakan dengan aura kaisar lelaki tua berambut putih itu. Melihat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam buru-buru berkata, kaisar tempur bintang sembilan, mundur. Mendengar ini, Dua puluh kaisar tempur bintang sembilan, termasuk pria parubaya, dengan cepat mundur. Ledakan Saat semua orang mundur, aura kaisar dan aura kaisar ganas bertabrakan. Dalam sekejap, langit berubah warna, dan angin menderu-deru. Bumi bergetar seolah-olah ada gempa bumi besar, dan jurang maut dengan cepat menyebar. Engah Pria tua berambut putih dan Serigala Emas memuntahkan setegup darah pada saat bersamaan, dan keduanya terpaksa mundur tiga langkah. Lelaki tua berambut putih berbaju putih itu mengangkat tangannya yang keriput seperti cakar elang, dan menyentuh darah di ujung jarinya. Matanya menjadi lebih dingin. Tiba-tiba, dia menatap Serigala Emas dan berkata, kamu sebenarnya bisa bersaing denganku. Kamu benar-benar tidak sederhana. Kamu membuatku tersanjung. Serigala Emas mencibir dan menunjuk pria parubaya itu. Dibandingkan dia, raja ini memang jauh lebih kuat. Orang tua berkulit putih itu tercengang. Dia berbalik dan menatap pria parubaya itu. Kemudian, dia memandang Serigala Emas dengan curiga dan bertanya, apa maksudmu? Serigala Emas mencibir, tidak peduli betapa kejamnya kaisar ini, setidaknya raja ini tidak akan mengkhianati teman-temannya sendiri. Pria tua berbaju putih itu mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat pria parubaya itu lagi. Ditatap oleh begitu banyak mata, pria parubaya itu panik. Karena dia tahu apa yang akan dikatakan Serigala Emas. Pria parubaya itu memutar matanya dan menatap pria tua berambut putih itu. Guo tua, jangan dengarkan omong kosong binatang itu. Omong kosong. Siapa yang membunuh temannya belum lama ini? Serigala Emas tertawa. Apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas. Guo tua menatap Serigala Emas dan berteriak. Di kejauhan. Dan Wang Chai bergumam, binatang ini cerdas. Ia tahu cara menabur perselisihan. Direbes manakah pada level ini yang idiot? Wang Yuer berbisik. Ya. Beberapa orang lebih buruk dari binatang. Dan Wang Chai tertawa. Wang Yuer melirik dan Wang Chai dan berkata, jangan terlalu menyindir. Meskipun beberapa di antaranya berasal dari pagoda utama saya, mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Hati seorang wanita adalah yang paling kejam. Dan Wang Chai menghela nafas secara diam-diam. Dia bahkan tidak peduli ketika temannya sedang dalam kesulitan. Mengapa dia tidak menyadari sebelumnya bahwa wanita ini begitu kejam? Mungkinkah karena Tuan Muda telah menyakitinya terakhir kali, menyebabkan kepribadiannya berubah drastis? Dari Dewi yang dicintai semua orang, hingga Iblis wanita. Bicaralah dengan jelas. Oke, aku akan menjelaskannya padamu. Serigala emas menunjuk ke pria parubaya itu, matanya penuh penghinaan. Dia menggunakan kebohongan untuk membingungkan teman-temannya dan menggunakan tubuh teman-temannya sebagai perisai daging untuk menciptakan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri. Kalau tidak, menurutmu apakah dia bisa melarikan diri dariku dengan kekuatannya yang menyedihkan? Apakah yang dia katakan itu benar? Pria tua berambut putih itu segera berbalik dan menatap pria parubaya itu. Tidak. Aku tidak melakukannya. Itu bohong. Tolong percaya padaku. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan meraung. Mendesah. Aku sungguh merasa kasihan pada wanita itu. Dia sangat mempercayaimu, tapi kamu berkomplot melawannya di belakang punggungnya. Manusia, seperti yang diduga, semuanya adalah penjahat yang sok suci. Serigala emas menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pria parubaya itu sangat marah. Dia meraung ke arah serigala emas, Binatang, apakah kamu sudah selesai? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, aku cukup mengagumimu. Kamu kejam. Namun, apakah kamu tidak takut jiwanya akan mengejarmu? Kata serigala emas. Dia tidak akan berani. Pria parubaya itu meraung kesal. Namun, begitu dia mengatakan itu, ekspresinya sedikit berubah. Bukankah itu setara dengan mengaku tanpa didesak? Dia segera melihat ke arah lelaki tua berambut putih itu dan menemukan bahwa ekspresi lelaki tua berambut putih itu telah berubah. Ada sedikit niat membunuh di mata lamanya. Dia melihat yang lain. Yang lain juga menatapnya dengan marah. Tubuh pria parubaya itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia memandang ke arah serigala emas yang sombong dan meraung. Bajingan, kamu bersekongkol melawanku. Jadi bagaimana jika aku bersekongkol melawanmu? Serigala emas mencibir dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Sebenarnya, tiga orang lainnya dibunuh olehnya. Apa? Mata lelaki tua berambut putih itu bergetar. Dia segera menatap pria parubaya itu dan berteriak, kamu harus dihukum karena membunuh temanmu. Aku tidak melakukannya, aku benar-benar tidak. Pria parubaya itu berkata dengan cemas. Mengapa kamu berbicara omong kosong dengan sampah seperti ini? Pria tua berkulit hitam yang menyuruh semua orang mundur mendengus dari hidungnya. Dia juga seorang ahli super di puncak Kerajaan Perang Bintang Sembilan. Memadamkan. Dia menginjak teknik pertarungan tambahan yang sempurna dan bergegas ke depan pria parubaya itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya yang besar dan menamparkan kepala pria parubaya itu. Betelki melonjak di telapak tangannya. Niat membunuh yang mengejutkan menenggelamkan pria parubaya itu. Tidak. Pria parubaya itu berlutut di tanah dan memohon. Namun, lelaki tua berkulit hitam itu tidak berniat berhenti. Matanya sedingin dewa kematian. Melihat ini, pria parubaya itu langsung tertawa marah. Matanya bersinar dengan kegilaan yang tiada taraf. Kamu bajingan? Jika kamu tidak membiarkan aku hidup, aku juga tidak akan membiarkan kamu melakukannya dengan mudah. Dia meraung. Aura destruktif keluar dari tubuhnya. Di saat berikutnya, tubuh fisiknya meledak dalam kehampaan. Penghancuran diri. Ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu berubah dan dia meraung, lari. Sekelompok orang berbalik dan melarikan diri. Termasuk lelaki tua berambut putih itu. Mereka tidak menyangka pria parubaya itu akan menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Apakah kamu bercanda? Lagi. Fire Kilin, dan Wang Chai, dan Wang Yuer juga mengubah ekspresi mereka dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ledakan. Retakan. Oh. Gelombang udara yang merusak meneru ke segala arah. Orang tua berkulit hitam dan kelompoknya adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. 20 Kaisar Perang Bintang Sembilan ditelan gelombang udara satu demi satu. Tanpa ketegangan apapun, darah mereka berceceran di tempat. Pada akhirnya, tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Hanya jeritan putus asa yang tersisa, bergema di antara langit dan bumi dan bertahan lama. Brengsek. Orang tua berkulit hitam dan sekelompok ahli super di puncak Kerajaan Perang Bintang Sembilan semuanya meraung dengan marah. Meskipun budidaya mereka telah mencapai puncaknya, penghancuran diri pria parubaya itu terlalu mendadak. Mereka tidak punya waktu untuk mengungsi sama sekali. Gelombang udara menutupi langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Sekelompok orang sangat cemas hingga mereka akan meledak. Di samping pohon bayi spiritual, serigal emas berdiri dengan bangga di tanah dan melihat pemandangan ini dengan dingin. Dalam kekosongan di atas kepalanya, sebuah busur emas besar muncul entah dari mana. Busur besar itu tampak seperti terbuat dari emas. Sinar cahaya ilahi jatuh, melindungi serigal emas dan pohon bayi spiritual. Gelombang udara yang melonjak itu benar-benar terhalang di luar. Kekuatan suci itu telah muncul kembali. Dan Wang Chai, yang melarikan diri, terkejut. Wang Yuer juga bersemangat. Di sisi lain, mata fire kilin juga bersinar terang. Namun, kedua pria dan binatang itu tidak berani menoleh ke belakang. Tentu saja. Mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas sekarang. Karena area di sekitar pohon bayi spiritual kini tertutup debu dan badai menyapu kehampaan dan bumi. Karena kedua pria dan binatang itu berada relatif jauh dari pusat ledakan, mereka beruntung bisa melarikan diri pada akhirnya. Namun, mereka juga terluka parah. Akan sulit bagi mereka untuk pulih tanpa jangka waktu tertentu. Namun, lelaki tua berkulit hitam dan gua tua tidak seberuntung itu. Setelah Kaisar Perang Bintang Sembilan semuanya terbunuh, mereka ditelan gelombang udara satu per satu. Pada akhirnya, hanya lelaki tua berkulit hitam dan gua tua yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Sayangnya, meski mereka berhasil lolos, lautan ki mereka hancur dan lautan kesadaran mereka juga hancur. Tubuhnya juga penuh luka, tergeletak di tanah rusak, tak sadarkan diri. Dengan kata lain, mereka sekarang adalah dua orang penyandang disabilitas. Bahkan jika mereka bangun sekarang, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Tapi serigala emas. Karena perlindungan busur dewa, dia masih dalam kondisi puncak. Waktu berlalu dengan tenang. Ledakan pria parubaya itu berangsur-angsur meredah. Ledakan. Tiba-tiba. Di dalam debu, terdengar serangkaian suara keras. Suaranya dalam dan kuat, tapi sangat berirama. Rasanya seperti seekor binatang sedang mondar-mandir dan tanah berguncang. Lelaki tua berkulit putih dan lelaki tua berkulit hitam juga gemetar dan membuka mata pada saat bersamaan. Mata mereka yang awalnya tajam kini penuh dengan kelemahan. Saat mereka bangun, mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah suara keras itu. Debu dan asap belum hilang sepenuhnya. Namun, samar-samar mereka bisa melihat ada seekor binatang yang mendekati mereka sedikit demi sedikit. Cepat. Keduanya buru-buru bangkit, berbalik, dan berlari ke depan dengan langkah lemah. Mereka sudah menghabiskan seluruh tenaganya, namun kecepatan mereka masih sepelan siput. Suara gemuruh semakin dekat. Kedua pria itu terbakar kecemasan dan wajah tua mereka yang berlumuran darah penuh kepanikan. Kemana kamu pergi? Tiba-tiba, suara nyaring terdengar dari debu dan asap di belakang mereka. Kedua pria itu berbalik dan langsung terjatuh ke tanah. Rasa putus asa muncul di hati mereka. Seekor binatang emas perlahan-lahan muncul. Jika bukan serigala emas, siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu mengungkapkan bentuk aslinya, tubuhnya sebesar gunung dan keluar dari debu dan asap selangkah demi selangkah. Adapun busur ilahi, ia meninggalkannya pada pohon bayi spiritual untuk terus melindunginya. Namun, pada saat ini, bahkan tanpa busur dewa, kekuatan serigala emas sudah cukup untuk membuat mereka merasa putus asa. Pada akhirnya, Golden Wolf berhenti di depan kedua pria itu. Hanya ada jarak sekitar 10 meter di antara mereka. Aku hanya menggunakan sedikit trik, tapi aku tidak menyangka kamu akan musnah sepenuhnya. Apakah kalian manusia begitu bodoh? Ia menatap lelaki tua berpakaian hitam dan lelaki tua berpakaian putih seperti seorang pemburu yang memandangi dua mangsa. Matanya juga penuh ejekan. Kedua pria itu dipenuhi penyesalan. Terutama lelaki tua berkulit hitam. Jika dia tidak mencoba membunuh pria parubaya itu, pria parubaya itu tidak akan menghancurkan dirinya sendiri. Jika pria parubaya itu tidak menghancurkan dirinya sendiri, bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Dia tidak pernah mengira pria parubaya itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Karena dia percaya diri. Membunuh pria parubaya itu semudah membalik tangannya. Tidak akan ada kecelakaan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa karena kebahagiaan sesaatnya, hal itu akan berujung pada bencana seperti itu, menyebabkan semua orang dan dirinya sendiri terjerumus ke dalam kutukan abadi. Golden Wolf melirik kedua pria itu dan membuka mulutnya. Taring putih itu membuat kulit kepala kedua pria itu mati rasa. Tunggu. Pria tua berkulit putih itu tiba-tiba berkata. Serigala emas tercengang. Ia tidak berhenti dan langsung menggigit kedua pria tersebut. Lelaki tua berbaju putih itu dengan cemas berteriak, Ayo pergi dan kami akan memberimu pil. Beri aku pil. Betapa lucunya. Saat aku melahapmu, taskiankunmu secara alami akan menjadi milikku. Serigala emas mencibir. Pria tua berbaju putih itu membeku. Melihat mulut serigala emas yang berdarah sudah ada di hadapannya, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berkata, Kami bisa berjanji setia padamu. Pria tua berkulit putih itu tertegun dan dengan cepat mengangguk. Ya, ya, ya. Selama kamu membiarkan kami pergi, kami akan menjadi pelayanmu dan melayanimu seumur hidup kami. Pelayan. Serigala emas sedikit terkejut. Ia memandang kedua pria itu sejenak dan akhirnya menutup mulutnya perlahan. Melihat itu. Kedua pria itu mau tidak mau menyeka keringat mereka. Jadilah pelayanku. Golden Wolf memandang kedua pria itu dan merenung sejenak sebelum mengangguk. Itu saran yang bagus. Kedua pria itu saling memandang dan secerca harapan menyala di mata mereka. Namun, kalian semua manusia adalah makhluk yang berbahaya dan licik. Aku tidak berani mempercayai kata-katamu dengan mudah. Serigala emas berkata lagi. Kami bersumpah. Kedua pria itu buru-buru berkata. Bersumpah. Serigala emas tertegun dan mencibir. Jika kita berada dalam situasi yang sama sekarang, apakah kamu percaya pada sumpahku? Ya, ya, ya. Kedua pria itu mengangguk berulang kali. Ya, pantatku. Jangan mainkan game ini denganku. Serigala emas berteriak dengan marah, cahaya terang bersinar di matanya. Kedua pria itu mengecilkan leher mereka dan bertanya, Lalu apa yang ingin kamu percayai pada kami? Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Golden Wolf tertawa dan cahaya berkedip di dadanya. Tanda seukuran telapak tangan perlahan terbentuk, memancarkan kekuatan yang tidak jelas. Jika Fire Kilin, dan Wang Chai, dan Wang Yuer ada di sini, mereka pasti akan terkejut dengan pemandangan ini. Karena tanda ini adalah tanda teknik jiwa darah. Lelaki tua berkulit hitam dan lelaki tua berkulit putih tercengang. Mereka juga mengenali teknik jiwa darah. Dalam hati mereka, mereka tidak dapat mempercayainya. Binatang ini benar-benar menguasai teknik jiwa darah. Lelucon yang luar biasa. 1495 Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Serigala emas memandang mereka dengan mengejek. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Mereka hanya berpura-pura berkompromi. Mereka akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri setelah memperbaiki lautan Ki dan lautan kesadaran. Serigala emas telah menguasai teknik jiwa darah. Mereka berdua adalah oracle menara utama dan secara alami mengetahui kekuatan teknik jiwa darah. Begitu mereka dikendalikan, Serigala emas dapat menghancurkan kekuatan garis keturunan mereka hanya dengan satu pikiran. Jika kekuatan garis keturunan mereka dihancurkan, apa perbedaan antara mereka dan orang mati? Dengan kata lain. Begitu mereka dikendalikan oleh teknik jiwa darah, mereka akan menjadi budak seumur hidup. Dan mereka akan menjadi budak binatang buas. Kebanyakan manusia punya pikirannya sendiri. Manusia dilahirkan untuk lebih unggul dari binatang, sehingga harga diri mereka tidak dapat menanggungnya. Ini memalukan. Serigala emas memandang mereka dan berkata sambil bercanda, lihat dirimu. Sepertinya kamu tidak mau. Tidak-tidak. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Anda. Keduanya dengan cepat melambaikan tangan. Antara hidup dan harga diri, mereka akhirnya melepaskan harga diri dan memilih hidup. Kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika kamu berani ragu sekarang, aku akan membunuhmu. Serigala emas tertawa. Kedua tanda teknik jiwa darah berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam tubuh mereka dalam sekejap mata. Teknik jiwa darah dengan cepat selesai. Mulai sekarang, kalian semua adalah manusia peliharaanku. Panggil aku, Tuhan, agar aku mendengarnya. Serigala emas memandang mereka dengan dominan. Keduanya saling memandang dan segera bangkit. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Guru. Tidak buruk, tidak buruk. Kami para binatang selalu menjadi pelayan di depan kalian manusia. Sekarang, aku telah melanggar tradisi. Dua hewan peliharaan manusia yang merupakan kaisar tempur bintang sembilan. Sangat keren membawa mereka keluar. Luar biasa. Serahkan kantong kiankunmu kepada raja ini. Serigala emas tertawa. Keduanya dengan cepat mengeluarkan tas kiankun mereka dan dengan hormat menyerahkannya kepada Serigala emas. Serigala emas tidak memeriksanya. Dia melambaikan tangannya dan langsung memasukkan kedua tas kiankun ke dalam laut ki miliknya. Ekspresi keduanya berubah. Mereka segera berkata, Guru, kami masih membutuhkan pil untuk memperbaiki lautan ki dan lautan kesadaran kami. Serigala emas menutup telinga. Dia berbalik dan berjalan menuju pohon bayi spiritual. Keduanya saling memandang dan dengan cepat mengejar Serigala emas. Beberapa saat kemudian, Serigala emas berjalan di depan pohon bayi spiritual dan menyusutkan tubuhnya menjadi sekitar satu meter. Ia mengangkat kepalanya dan melihat busur emas di atas pohon bayi spiritual. Itu adalah ketika lelaki tua berpakaian hitam dan lelaki tua berambut putih melihat busur dewa, pupil mata mereka mengerut. Itu sebenarnya adalah artefak ilahi. Apakah kamu tahu betapa kuatnya aku sekarang? Biarpun manusia itu tidak menghancurkan dirinya sendiri, akan mudah bagiku untuk membunuh kalian semua. Serigala emas berkata dengan bangga. Saya tahu, saya tahu. Keduanya menganggup berulang kali. Siapa sangka bajingan ini sebenarnya memiliki artefak dewa? Tidak heran jika mereka berani menjadi sombong. Ketika sebagian besar gempa susulan dari ledakan telah meredah, Serigala emas menyingkirkan busur sucinya dan berbaring di bawah pohon jiwa yang baru lahir, menutup matanya dan tidur siang. Menguasai. Bagaimana dengan lautan ki dan lautan kesadaran kita? Melihat Serigala emas masih menolak memberi mereka pil laut roh dan pil jiwa esensi, keduanya bertanya lagi. Inikah caramu memohon pada seseorang? Apakah kamu membutuhkan pangeran ini untuk mengajarimu? Serigala emas tidak membuka matanya, dan nadanya sangat dingin. Keduanya saling memandang dan berlutut di tanah. Mereka berkata dengan hormat, Guru, mohon berikan kami pil laut spiritual dan pil jiwa esensi. Itu benar. Seorang pelayan harus bertindak seperti seorang pelayan. Jangan membuatku mengingatkanmu di masa depan, mengerti. Serigala emas membuka matanya dan mendengus ke arah mereka berdua. Ya-ya. Keduanya mengangguk. Serigala emas tersenyum bangga dan tas kian kun muncul. Dia memandang mereka berdua dan berkata, Masing-masing satu. Jangan mengambil lebih dari itu. Ya. Keduanya menjawab dengan hormat. Mereka masing-masing menemukan pil laut roh, pil jiwa esensi, dan pil penyembuhan. Mereka benar-benar tidak berani mengambil lebih dari satu. Setelah meminum pil, keduanya dengan hormat mengembalikan tas kian kun kepada Serigala emas. Apa yang sedang terjadi? Hanya tersisa dua. Dan mengapa mereka begitu menghormati Serigala emas? Saat ini. Dan Wang Cai dan Wang Yuer mengintai lagi dan memandang lelaki tua berpakaian hitam dan lelaki tua berambut putih dengan heran. Di sisi lain, kilin api bersembunyi di balik tumpukan batu dengan sedikit kecurigaan di matanya. Setelah Serigala emas menyimpan tas kian kun, dia menutup matanya dan tidur siang lagi. Lelaki tua berkulit hitam dan lelaki tua berambut putih juga duduk bersila di samping Serigala emas, memperbaiki lautan ki dan lautan kesadaran mereka. Untuk sesaat, tempat ini menjadi sunyi senyap. Sekitar satu jam berlalu, keduanya membuka mata dan aura menakutkan keluar. Mereka sudah pulih ke kondisi puncaknya. Luka di tubuh mereka pada dasarnya sudah sembuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku sedang tidur? Serigala emas tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan marah. Maaf, Tuan. Keduanya gemetar dan dengan cepat menarik auranya. Apa? Menguasai. Api kilin, dan Wang Cai, dan Wang Yuer tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka sebenarnya menyebut Master Serigala emas. Apakah ini mimpi? Di bawah pohon jiwa yang baru lahir. Serigala emas menatap mereka berdua dengan tajam lalu menutup matanya lagi. Keduanya menghela nafas, wajah mereka penuh ketakutan. Pria tua berambut putih itu melihat sekeliling dan menatap Serigala emas. Dia bertanya dengan hati-hati, Guru, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Berbicara. Kata Serigala emas. Orang tua berambut putih itu berkata, bagaimana kamu mengetahui teknik jiwa darah? Lelaki tua berbaju hitam itu juga memandangnya dengan curiga. Serigala emas terdiam beberapa saat dan berkata dengan santai, Suatu kali, saya menemukan mayat manusia dan teknik jiwa darah ditemukan di taskian kun miliknya. Jadi begitu. Keduanya tiba-tiba mengerti. Bukankah kamu datang ke sini untuk mencari harta karun? Biarku beritahu, ada banyak harta karun di sini. Misalnya, saya telah mengumpulkan sekotak besar seni pertempuran yang sempurna selama bertahun-tahun. Setidaknya ada 50 hingga 60 di antaranya. Serigala emas berkata dengan bangga. Sangat banyak. Lalu, dimanakah seni pertempuran yang sempurna itu sekarang? Keduanya tercengang. 50 hingga 60 seni pertempuran sempurna. Ya Tuhan. Ini terlalu gila. Seni pertarungan yang sempurna itu sekarang ada pada saudaraku. Jika kamu mau, tunggu dia datang, aku akan memintanya memberimu lebih dari 10. Kata Serigala emas. Terima kasih Tuhan. Keduanya buru-buru berlutut di tanah dan mengucapkan terima kasih. Serigala emas berkata dengan nada meremehkan, seni pertarungan yang sempurna dan kamu sangat bahagia. Sungguh tidak ambisius. Ini. Keduanya saling memandang dan berkata kepada Serigala emas, Tuhan, apakah Anda memiliki seni dewa lainnya? Tentu saja. Namun, saudaraku telah mengembangkan seni dewa. Kamu tidak punya kesempatan. Serigala emas berkata dengan ringan. Tuhan, apakah Anda mengembangkan seni dewa? Pria tua berbaju hitam itu bertanya. Saya tidak. Saat itu, aku dan kakakku secara tidak sengaja menemukan harta karun ilahi. Ada artefak dewa dan seni dewa di dalamnya. Saya memilih artefak ilahi pada saat itu, jadi saya secara alami memberikan seni ilahi kepada saudara saya. Kata Serigala emas. Artefak ilahi. Seni ilahi. Keduanya kaget. Pada saat yang sama, Fire Kilindan dan Wang Cai juga sangat terkejut. Tidak hanya ada artefak dewa, tetapi ada juga seni dewa. Ya Tuhan. Untungnya, mereka tidak terburu-buru merebut pohon bayi ilahi. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti mereka berdua. Sampai sekarang mereka baru mengerti. Ternyata lelaki tua berkulit hitam dan lelaki tua berambut putih itu dikendalikan oleh teknik jiwa darah Serigala emas. Dan Wang Cai menoleh untuk melihat ke arah Wang Yuer dan berkata dengan suara rendah, Nona Yuer, orang-orang dari Menara Utama sepertinya tidak terlalu baik. Mereka benar-benar memalukan Menara Utama. Wang Yuer mendengus dan menatap kedua lelaki tua itu. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang tajam. Dia secara alami memahami ejekan dalam kata-kata dan Wang Cai. Dia mengejek orang-orang dari Menara Utama karena tidak berdaya. Dan dia tidak bisa membantahnya. Karena itulah kebenarannya. Dan Wang Cai menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tetapi masalah ini juga ada hubungannya denganmu. Ada hubungannya denganku. Wang Yuer tertegun dan menatapnya dengan bingung. Tentu saja. Jika Anda memperingatkan mereka sebelumnya, mereka tidak akan saling membunuh dan menyebabkan kehancuran seluruh tim. Kedua orang itu secara alami tidak akan dikendalikan oleh Serigala emas. Kata dan Wang Cai. Dia jelas-jelas mencoba memprovokasi Wang Yuer. Namun Wang Yuer tidak tergerak sama sekali. Dia berkata dengan dingin, setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Ini adalah takdirnya. Setiap orang memiliki nasibnya masing-masing. Aku benar-benar meremehkanmu di masa lalu, Nona Yuer. Kata dan Wang Cai. Wang Yuer berkata, waktu akan mengubah segalanya, termasuk hati manusia. Dan Wang Cai menggelengkan kepalanya. Sepertinya karena kejadian tuan muda, wanita ini benar-benar terluka. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang. Suara mendesing. Tiba-tiba, dari kanan, terdengar lagi suara yang menusuk udara. Dan Wang Cai berbalik dan melihat tiga siluet berlari dari jauh. Mereka adalah dua pria dan seorang wanita, parubaya. Budidaya mereka berada di tingkat Kaisar Perang Bintang Sembilan. Ada juga simbol api pada pakaian di dada mereka. Jelas sekali. Mereka adalah ramalan dari menara utama. Orang lain akan datang. Sepertinya tidak akan ada kedamaian di sini hari ini. Dan Wang Cai menghela nafas. Ekspresi Wang Yuer tetap tidak berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Pada saat yang sama. Serigala emas dan lelaki tua berkulit hitam juga merasakan aura ketiga orang itu. Itu mereka. Ketika mereka berbalik dan melihat ke atas, mata mereka sedikit bergetar ketika melihat dua pria dan wanita itu. Mereka jelas mengenal mereka. Melihat kedua pria dan wanita itu semakin dekat, mata pria tua berkulit hitam itu penuh dengan kecemasan. Dia mengirimkan suaranya, Go Tua, cepat ingatkan mereka secara diam-diam agar tidak membiarkan mereka datang. Mengapa kita harus mengingatkan mereka? Saat kita dalam masalah, kenapa tidak ada yang keluar untuk membantu kita? Orang tua berambut putih itu mendengus. 1496 Mendengar perkataan lelaki tua berambut putih itu, pupil mata lelaki tua berambut hitam itu mengerut. Apakah kamu ingin menyeret mereka ke bawah bersamamu? Orang tua berambut putih itu tidak menyangkalnya. Kamu gila. Apa gunanya kita menyeret mereka ke bawah bersama kita? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi budak binatang buas ini selama sisa hidupmu? Go Tua, aku tahu kamu sedang tidak enak badan saat ini, tapi kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang merugikan menara utama. Mentalitasmu saat ini sangat buruk. Kamu dalam masalah, dan kamu ingin orang lain mendapat masalah denganmu. Kamu harus ingat bahwa tidak peduli situasi apa yang kamu hadapi, kamu tetap anggota menara utama. Kata lelaki tua berambut hitam itu dengan marah. Tubuh lelaki tua berambut putih itu bergetar. Apa gunanya mengingatkan mereka sekarang? Bisakah mereka membantu kita keluar dari masalah? Omong kosong. Tentu saja bisa. Selama mereka tidak jatuh ke tangan serigala emas, mereka dapat menemukan kepala kuil. Saat kepala kuil mengetahui situasi kita, dia pasti akan memanggil orang untuk menyelamatkan kita. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Kepala kuil yang dibicarakannya adalah Gongsunbei. Tuan kuil. Orang tua berambut putih itu merenung sejenak dan menghela nafas. Serigala emas memiliki artefak ilahi. Bahkan jika kepala kuil memanggil orang, dia tidak akan bisa menyelamatkan kita. Menyerah. Anda. Orang tua ini benar-benar salah menilaimu. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Apakah kepala kuil bisa menyelamatkan kita atau tidak, kita harus mencobanya, kan? Kata lelaki tua berambut hitam itu dengan marah. Jika serigala emas tidak ada di sampingnya, dia akan langsung berubah menjadi musuh. Pria tua berambut putih itu juga memiliki sedikit rasa permusuhan. Dia berbalik untuk melihat serigala emas dan menunjuk lelaki tua berambut hitam itu. Tuhan, dia meminta saya untuk diam-diam memperingatkan ketiga orang itu. Gua tua, kamu. Lelaki tua berambut hitam itu memandang lelaki tua berambut putih itu dengan tidak percaya. Dia benar-benar mengkhianatinya. Serigala emas sedikit terkejut. Dia melirik lelaki tua berambut hitam itu, lalu menatap lelaki tua berambut putih itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Begitukah? Bagaimana dia memintamu untuk memperingatkan ketiga orang itu? Orang tua berambut putih itu berkata, dia memintaku untuk diam-diam memberitahu mereka agar segera meninggalkan tempat ini dan mengumpulkan orang untuk berurusan denganmu. Bajingan. Orang tua berambut hitam itu meraung marah. Hmm. Kedua pria dan satu wanita yang sedang bergegas juga mendengar raungan pria tua itu dan sedikit terkejut. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat lelaki tua berpakaian hitam dan lelaki tua berambut putih, dia terkejut. Penatua Guo, Penatua Yu. Mereka bertiga berteriak sambil berlari. Mereka juga melihat serigala emas. Namun, pada saat ini, serigala emas tergeletak di tanah tak bergerak dengan aura tertahan. Mereka mengira itu adalah hewan peliharaan roh yang telah ditundukkan oleh Penatua Guo dan Penatua Guo di keajaiban. Tentu saja, mereka tidak bisa disalahkan karena bodoh. Siapapun yang melihat adegan ini akan berpikiran sama. Karena tidak ada yang menyangka kalau direbes bisa berada di atas manusia. Di dunia ini, hanya ada hewan peliharaan roh dan tidak ada hewan peliharaan manusia. Serigala emas memandang ke arah kedua pria dan wanita itu, lalu menatap pria tua berbaju hitam dan berkata, meskipun raja ini sangat marah sekarang, raja ini masih ingin memberimu kesempatan lagi. Pria tua berambut putih itu mengangkat alisnya karena tidak puas. Dia mengira serigala emas akan membunuh lelaki tua berpakaian hitam itu secara langsung, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memberinya kesempatan. Orang tua berpakaian hitam itu juga cukup terkejut. Dia memandang serigala emas dan berkata, kesempatan apa? Serigala emas berkata, bunuh mereka dengan tanganmu sendiri, dan raja ini akan menyelamatkan nyawamu. Ini adalah kesempatan terakhirmu, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu berubah ketika mendengar ini. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan bergegas menuju dua pria dan wanita itu dengan aura pembunuh. Orang tua berpakaian putih melihat ke belakang orang tua berpakaian hitam dengan niat membunuh di matanya. Dia menoleh ke serigala emas dan bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar akan melepaskannya? Apakah menurutmu itu mungkin? Setelah membunuh ketiga orang itu, raja ini akan segera menghancurkan kekuatan garis keturunannya dan membiarkan dia merasakan pengkhianatan raja ini. Kata serigala emas. Jadi guru pertama-tama memberinya harapan dan kemudian membiarkannya putus asa. Pria tua berambut putih itu menganggup menyadari. Ya, hanya setelah membunuh mereka barulah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa lepas dari kematian pada akhirnya. Apa yang lebih menyiksa dari ini? Serigala emas tertawa. Tuan itu bijaksana. Saat itu, menurutku dia pasti akan pingsan. Orang tua berambut putih itu tersenyum datar. Kamu sangat baik, raja ini sangat menyukaimu. Jangan khawatir, selama kamu adalah manusia peliharaan raja ini, raja ini tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Serigala emas memandang lelaki tua berambut putih itu dan berkata, Terima kasih Tuan. Orang tua berambut putih itu buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Dasar bajingan, dia lebih buruk dari anjing. Dan Wang Chai menatap lelaki tua berambut putih itu dengan wajah penuh rasa jijik. Ada banyak orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Tapi ini pertama kalinya dia melihat orang yang tidak tahu malu. Ada pun lelaki tua berpakaian hitam. Saat ini, dia hanya berjarak setengah mil dari dua pria dan wanita itu. Elder Yu, kami akhirnya menemukanmu. Salah satu pria parubaya memandang pria tua berpakaian hitam dari jauh dan tertawa keras. Penatua Yu tidak menjawab. Dia melirik ke arah serigala emas dan lelaki tua berambut putih dari sudut matanya dan tiba-tiba berteriak kepada kedua pria dan wanita itu, Jangan mendekat, cepat lari, kita telah dikendalikan oleh darah serigala emas teknik jiwa. Itu mengirimku untuk membunuhmu. Apa? Kedua pria dan wanita itu tercengang. Dikendalikan oleh teknik jiwa darah. Bagaimana mungkin? Dan Wang Chai juga tercengang. Dia memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini masih memiliki hati nurani. Cepat! Orang tua berpakaian hitam itu meraung. Tetua Yu, jangan bercanda. Kultifasimu sangat kuat. Bagaimana kamu bisa dikendalikan oleh anak serigala? Kedua pria dan wanita itu tertawa. Orang tua ini tidak bercanda, cepat lari, kalau tidak maka akan terlambat. Orang tua berpakaian hitam itu berteriak dengan cemas. Ini. Melihat ekspresi Pena Tua Yu, sepertinya dia tidak bercanda dengan kita. Kedua pria dan wanita itu saling memandang dan mengangkat kepala pada saat bersamaan. Mereka menemukan bahwa serigala emas telah berdiri dengan cahaya yang tajam di matanya. Suara mendesing. Mereka bertiga segera berbalik dan lari dengan panik. Hati mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Sebagai utusan ilahi dari pagoda utama, mereka tahu bahwa lelaki tua berambut putih dan lelaki tua berpakaian hitam adalah kaisar tempur bintang sembilan. Bagaimana mereka bisa dikendalikan oleh serigala emas? Orang tua berpakaian hitam itu meraung, temukan Tuan Istana, kamu harus memberitahunya untuk berhati-hati terhadap bajingan Pena Tua Guo itu, dia telah mengkhianati pagoda utama kita. Pena Tua Guo mengkhianati pagoda utama. Gelombang keterkejutan melonjak di hati ketiganya. Saat lelaki tua berpakaian hitam itu selesai berbicara, aura destruktif tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sial, dia akan menghancurkan dirinya sendiri lagi. Ekspresi dan Wang Chai berubah dan dia segera berbalik untuk melarikan diri. Tapi saat dia berbalik, aura destruktif tiba-tiba menghilang, dan di saat yang sama, jeritan menyakitkan terdengar. Dan Wang Chai menoleh ke belakang dan melihat pembuluh darah lelaki tua berpakaian hitam itu pecah dan darah muncrat. Dia tampak seperti pria yang terbuat dari darah. Itu serigala emas. Kata Wang Yuher. Dan Wang Chai melihat ke arah serigala emas lagi. Ternyata serigala emas telah mengaktifkan teknik jiwa darah dan menghancurkan kekuatan garis keturunan lelaki tua berpakaian hitam itu. Beraninya kamu tidak taat di depan raja ini, kamu mendekati kematian. Pergi dan tangkap ketiga orang itu hidup-hidup untuk raja ini. Adapun orang tua ini, raja ini akan memberinya pelajaran. Serigala emas tersenyum galak dan berjalan menuju lelaki tua berpakaian hitam itu selangkah demi selangkah. Inilah harga menjadi pintar. Lelaki tua berambut putih itu melirik ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Tidak ada simpati di matanya. Sebaliknya, ada sedikit ejekan. Kemudian, dia menggunakan teknik tambahan yang sempurna dan mengejar kedua pria dan wanita itu seperti kilat. Lelaki tua berpakaian hitam itu tergeletak di tanah, menatap lelaki tua berambut putih itu, dan meraung, Guotua, jika kamu masih memiliki rasa kemanusiaan, jangan sakiti mereka. Apakah kemanusiaan itu? Saat ini, saya hanya ingin mencoba yang terbaik untuk hidup. Kata lelaki tua berambut putih itu tanpa menoleh. Kamu binatang buas. Bagaimana bisa ada sampah sepertimu di pagoda utamaku, sayang sekali. Orang tua berpakaian hitam itu meraung sedih. Bang! Tiba-tiba, Serigala emas menginjak lelaki tua berpakaian hitam itu dan berteriak, Diam untuk raja ini. Tunggu saja, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Orang tua berpakaian hitam itu meraung dengan kebencian. Serigala emas tertawa dan menundukkan kepalanya, Memperlihatkan tarinya, dan tertawa, Raja ini ingin melihat seberapa banyak tulang punggung yang kamu miliki. Selesai. Ia menggigit lengan kanan lelaki tua berpakaian hitam itu dan merobeknya. Metodenya sangat kejam. Ah! Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak tanpa henti. Tapi dari awal sampai akhir, Dia tidak menundukkan kepalanya, juga tidak memohon belas kasihan. Dan Wangcai melihat pemandangan ini dan tidak bisa tidak mengagumi lelaki tua berpakaian hitam itu. Semula. Melihat lelaki tua berpakaian hitam itu tunduk pada serigala emas, Dia sedikit kesal, Tapi sekarang dia tahu bahwa orang ini tetaplah orang yang memiliki inti dan keberanian. Dibandingkan dengan lelaki tua berambut putih, Dia ribuan atau puluhan ribu kali lebih kuat. Lumayan, kamu benar-benar menahannya, Tapi bagian yang lebih menyakitkan masih akan datang. Berapa lama kamu bisa bertahan? Serigala emas menelan lengan yang terkoyak, Mengjilat mulutnya, Lalu menggigit lengan kiri lelaki tua berpakaian hitam itu. Bajingan, datanglah padaku. Jika lelaki tua ini mengerutkan kening, Dia bukan anak ayah dan ibuku. Orang tua berpakaian hitam itu meraung. Cahaya ganas melintas di mata serigala emas, Dan hendak merobek lengan kiri lelaki tua berpakaian hitam itu. Mendesah. Tapi pada saat ini, sebuah desahan terdengar. Hem. Serigala emas mengangkat alisnya dan melihat ke arah suara itu. Seribu empat ratus sembilan puluh tujuh. Langsung. Di hadapan semua orang, Seorang pemuda berambut putih berjalan keluar dari balik tumpukan batu. Bagaimana mungkin dia? Semua orang yang hadir, Kecuali serigala emas, Mengalami perubahan ekspresi. Orang ini tinggi dan lurus, Dan alisnya setajam pedang. Rambut panjangnya menari tertiup angin. Budidayanya tidak kuat, Tapi dia adalah kaisar tempur bintang enam. Namun, Hanya dengan berdiri di sana, Dia seperti dewa yang turun, Mengeluarkan rasa penindasan yang besar. Lu Xingchen. Dan Wang Cai bergumam, Dan matanya berkilat dingin. Itu benar. Pemilik desahan itu adalah Lu Xingchen. Kaisar tempur bintang enam. Serigala emas melihat budidaya Lu Xingchen dan tercengang. Ia kemudian berdiri dan berkata dengan sinis, Apakah kamu di sini untuk mati? Mati. Lu Xingchen terkejut. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan santai berjalan menuju serigala emas dan lelaki tua berbaju hitam. Dia tertawa kecil dan berkata, Kematian masih terlalu jauh bagiku. Eh. Serigala emas tercengang. Kaisar tempur bintang enam yang berani bersikap sombong di depannya. Lu Xingchen menunduk dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Dia kemudian menatap serigala emas dan berkata, Saya mengagumi orang ini, Jadi saya berencana untuk membawanya ke bawah sayap saya. Aku. Pria tua berbaju hitam itu tercengang. Ya. Bakat sepertimu hanya bisa menggunakan kekuatan penuhmu dengan mengikutiku. Sekarang, selama kamu setuju, Aku akan segera membunuhnya dan mengembalikan kebebasanmu. Kata Lu Xingchen. Nada suaranya santai, Seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat mudah. Bunuh aku. Serigala emas tercengang. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan tertawa seolah-olah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Lu Xingchen melihatnya sekilas, Lalu memandang lelaki tua berbaju hitam itu dan berkata, Ikuti saya, dan saya akan memastikan kamu menjadi dewa. Buatlah keputusanmu. Menjadi dewa. Pria tua bermata hitam itu gemetar. Dia ragu-ragu sejenak dan mengangguk, Mengikutimu lebih baik daripada diintimidasi oleh binatang buas. Saya setuju. Sangat bagus. Lu Xingchen tersenyum tipis. Sehelai energi spiritual muncul dan melesat melintasi langit seperti kilat menuju dahi jinlang. Apa? Akal ilahi. Serigala emas yang masih tertawa segera mengubah ekspresinya saat melihat rasa ilahi. Dentang. Busur ilahi muncul lagi. Cahaya kemasan bersinar terang di langit. Ledakan. Di bawah kendali serigala emas, Busur ilahi mengguncang kehampaan dan menyerang rasa ilahi. Terjadi ledakan keras. Busur ilahi dari rasa ilahi. Namun, perasaan ilahinya tidak terluka. Setelah menangkis Busur Dewa, Dia menyapu lelaki tua berjubah hitam itu dan kembali ke sisi Lu Xingchen. Serigala emas mundur beberapa langkah dan dengan murung menatap Lu Xingchen. Kamu sebenarnya memiliki kesadaran ilahi yang begitu kuat. Siapa kamu? Saya kira tidak. Saya hanya bisa mengatakan bahwa artefak ilahi Anda tidak cukup kuat. Mata Lu Xingchen penuh dengan penghinaan. Di dunia sekarang ini, Satu-satunya artefak ilahi yang benar-benar bisa membuatnya takut adalah salju pucat dan kastil kuno. Adapun Busur Ilahi di depannya, Dibandingkan dengan salju pucat dan kastil kuno, Tingkatnya jauh lebih rendah. Dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dengan lambayan tangannya, Tiga helai Divine Sense terbang keluar dari atas kepalanya Dan menyerang Serigala emas dengan kekuatan yang menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah situs ilahi tingkat pertama hanya dapat diakses oleh Kaisar Tempur? Mengapa Lu Xingchen ada di sini? Dia bahkan bisa menggunakan Divine Sense. Dan Wang Cai bergumam dengan wajah penuh kecurigaan. Hanya ada satu alasan. Tingkat pertama peraturan ilahi hanya mengakui tingkat kultifasi. Meskipun Lu Xingchen memiliki rasa ilahi, Tingkat kultifasinya hanya Kaisar Tempur Bintang 6. Wang Yuer berpikir sejenak dan mengirimkan pesan telepati. Lalu siapa yang bisa menjadi lawannya? Dan Wang Cai mengangkat alisnya. Mengaum. Saat keduanya sedang berbicara, Serigala emas tiba-tiba meraum dan berdiri. Manusia, Jangan terlalu sombong. Betelki melonjak keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju busur ilahi. Dentang. Di saat berikutnya, Panah hitam abu-abu terkondensasi dan terbentuk. Cahaya hitam menyala dan memancarkan aura destruktif. Membunuh. Serigala emas meraum dengan marah. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang meraih anak panah itu dan menarik busur ilahi. Suara mendesing. Tiba-tiba, Anak panah itu ditembakkan dan kekuatannya mengguncang langit saat melesat ke arah tiga indera ilahi. Mundur. Melihat hal tersebut, dan Wang Chai segera berbalik dan menyelinap pergi. Wang Yuer dan kilin api di sisi lain tidak berani menunda dan segera pergi. Lelucon yang luar biasa. Tabrakan antara rasa ilahi dan senjata ilahi lebih mengerikan daripada penghancuran diri Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Jika mereka tidak segera meninggalkan tempat ini, mereka pasti akan kehilangan nyawa. Pada saat yang sama, Lu Xingchen melambaikan tangannya dan mengirim lelaki tua berbaju hitam itu ke dalam artefak ilahi. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pohon bayi spiritual. Pohon bayi spiritual sebesar itu sebanding dengan harta karun tertinggi. Lebih-lebih lagi, dia juga memiliki formula pil dari pil pembekuan. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan pohon bayi spiritual dihancurkan. Dalam mimpimu, serigala emas mengaum lagi dan lagi. Gelombang betelki melonjak dan berubah menjadi tangan hitam raksasa. Ia meraih pohon bayi spiritual dan mencabutnya. Beraninya kamu? Lu Xingchen berteriak. Ini milikku sejak awal. Serigala emas mencibir dan membuka mulutnya yang lebar, menghisap pohon bayi spiritual ke dalam mulutnya. Ledakan. Pada saat yang sama. Dalam kehampaan, anak panah dan ketiga indera ilahi bertabrakan. Aura penghancur dunia tiba-tiba muncul. Dengan tempat ini sebagai pusatnya, ia meluncur ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Puff! Serigala emas memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya yang besar terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Sebuah kawah besar segera muncul. Debu beterbangan kemana-mana, menutupi langit dan matahari. Pada saat yang sama, Lu Xingchen juga terlempar dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian, dia melihat ke arah panah dan ketiga indera ilahi. Keduanya bertabrakan dengan keras di kehampaan dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Retakan. Namun pada akhirnya, anak panah itu patah. Ada pun tiga helai rasa ilahi, hanya satu yang hilang. Dua helai di fine sense yang tersisa tidak berhenti sama sekali dan langsung menuju serigala emas. Niat membunuh memenuhi langit. Ekspresi Lu Xingchen muram. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia benar-benar ingin membunuh. Namun, meski serigala emas menderita beberapa kekalahan di tangan Lu Xingchen, auranya bahkan lebih menakutkan. Mengaum. Ia meraum dan bangkit. Kidarah di tubuhnya melonjak dan panah berwarna darah mengembun dengan dentang. Saat anak panah itu muncul, langit berubah warna dan angin kencang bertiup dari tanah, menderu ke segala arah. Aura dan ketajaman yang dipancarkannya beberapa kali lebih menakutkan dari panah sebelumnya. Kemampuan raja untuk mendominasi suatu wilayah bukanlah reputasi yang tidak pantas. Serigala emas terkeke dan busur dewa bersinar dengan cahaya kemasan. Suara mendesing. Panah berwarna darah itu merobek udara. Cahaya darah yang sangat deras. Dari jauh, ia tampak seperti naga darah dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan. Ledakan. Diiringi dengan suara yang menggemparkan bumi, panah darah dan kedua indera ilahi bertabrakan. Pemandangan itu seperti dua komet yang bertabrakan di langit. Cahaya ilahi yang meletus bahkan menutupi pancaran sepuluh matahari di langit. Puff! Kali ini, gumpalan rasa ilahi Lusing Chen langsung hancur dan darah muncrat. Ini sangat kuat. Tatapannya bergetar. Sepertinya dia meremehkan serigala emas. Ia menggunakan kidarahnya sendiri untuk menghidupkan kembali busur dewa dengan paksa. Gemuruh. Ledakan. Divine Sense yang tersisa dan panah berwarna darah bertabrakan terus-menerus dan gelombang destruktif bergulung ke segala arah. Mengerikan sekali. Untungnya, kami berangkat tepat waktu. Kalau tidak, kami akan mati. Di puncak Gunung Raksasa di kejauhan, dan Wang Cai dan Wang Yuer berdiri berdampingan. Mereka memandang gelombang udara yang melonjak dengan ketakutan. Ketika gelombang udara melonjak, Gunung Raksasa di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Mundur lagi. 1498. Tidak hanya dan Wang Cai, Fire Kilin juga mundur lagi dan lagi. Setelah dua kali peledakan diri, ditambah dengan kedatangan Lu Xingchen, sumber air hampir hancur. Namun, meski gunung dan sungai rusak, suhu di sini masih sangat sejuk. Ledakan. Sesaat berlalu, kesadaran ilahi Lu Xingchen yang tersisa akhirnya menentukan pemenang dengan panah berwarna darah. Hasil akhirnya adalah panah berwarna darah dikalahkan dan kesadaran ilahi menang. Lu Xingchen mundur beberapa langkah, menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang serigala emas yang dikirim terbang, dan berkata, membakar darah untuk menghidupkan kembali busur, apakah kamu tidak takut membakar dirimu sendiri? He he. Kekuatan raja ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Serigala emas tertawa. Ki dan darah melonjak seperti air pasang, terus melonjak menuju busur dewa emas. Dentang. Busur ilahi bergetar, dan kekuatan ilahi menjadi semakin menakjubkan. Lu Xingchen mengangkat alisnya dan berteriak, kamu mendekati kematian. Persyaratan minimum untuk menghidupkan kembali artefak ilahi adalah menerobos ke alam dewasemu. Tetapi bahkan dewa sudut pun akan terluka parah setelah menghidupkan kembali artefak ilahi dan perlu istirahat selama beberapa hari untuk pulih. Belum lagi kaisar perang bintang sembilan. Meskipun budidaya Serigala emas telah mencapai puncaknya dan hanya selangkah lagi dari alam dewasemu, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Tindakan Serigala emas tidak diragukan lagi mendatangkan kematian. Setelah itu, Lu Xingchen tidak menghadapi Serigala emas secara langsung. Karena menggunakan darah untuk menghidupkan kembali artefak dewa tidak akan bertahan lama. Entah itu manusia atau binatang, darahnya terbatas. Begitu darahnya habis, bahkan jika dewa turun ke dunia fana, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Yang paling penting, menggunakan darah untuk menghidupkan kembali artefak dewa secara paksa akan menghasilkan serangan balasan dari artefak dewa tersebut. Dengan kata lain, artefak ilahi akan mengambil inisiatif untuk mengambil darah dari tubuh majikannya, dan itu tidak dapat diganggu sampai majikannya meninggal. Jadi, rencana Lu Xingchen bukanlah untuk bertarung, untuk menghindari risiko kehilangan kesadaran ilahi, dan perlahan-lahan menghadapi Serigala emas, menunggu Serigala emas mengubur dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, Serigala emas tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, melainkan menjadi semakin kuat. Rasanya darah di tubuhnya tidak ada habisnya. Apa yang sedang terjadi? Lu Xingchen bingung. Seperti yang diketahui semua orang, membakar vitalitas seseorang sama dengan membakar umur seseorang. Saat kidan darahnya habis, perlahan-lahan dia akan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Namun kini, penampilan Serigala emas tidak berubah sama sekali. Itu masih sekuat dan semarak sebelumnya. Jangan mengira aku tidak tahu niatmu. Kamu ingin membuang waktu bersamaku. Naif sekali. Mata Serigala emas dipenuhi dengan ejekan. Gemuruh. Retakan. Pertempuran berlanjut. Perlahan-lahan. Lu Xingchen sebenarnya merasakan tekanan. Luka di tubuhnya juga bertambah dan menjadi semakin serius. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi menghindari pertempuran dan tidak punya pilihan selain melancarkan serangan balik. Waktu berlalu dengan cepat. Enam hingga delapan jam telah berlalu. Berapa lama mereka akan bertarung? Di kejauhan. Api Kilindan dan Wang Cai sama-sama tercengang. Pertarungan antara Lu Xingchen dan Serigala emas telah berlangsung selama enam hingga delapan jam, namun masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Awalnya, mereka semua mengira Lu Xingchen akan mengakhiri pertempuran semudah menghancurkan rumput kering. Bagaimanapun, dia memiliki akal sehat. Namun mereka tidak pernah menyangka hal itu akan berubah menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Mereka benar-benar tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Serigala emas untuk bisa bertarung dengan Lu Xingchen begitu lama. Lebih jauh. Lelaki tua berambut putih itu sudah menangkap kedua lelaki dan perempuan itu. Tapi dia tidak kembali. Karena dengan kultivasi dan kekuatannya, dia tidak dapat menahan fluktuasi pertempuran antara Lu Xingchen dan Serigala emas. Tentu saja. Dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk kembali. Dia tidak sabar menunggu Serigala emas mati di tangan Lu Xingchen. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Saat ini, dia berdiri di tepi tebing, memandang medan perang dari jauh. Dia mengepalkan tangannya. Dia berdoa dalam hati-dalam hati. Guotua, ayo kita pergi. Kami akan menemui kepala kuil dan memintanya mengumpulkan orang untuk menyelamatkanmu. Jangan terlalu keras kepala. Kedua pria dan wanita itu memohon. Pria tua berambut putih itu telah menghancurkan lautan ki mereka dan menyita tas kiankun mereka. Mereka penuh ketidakberdayaan. Diam. Pria tua berambut putih itu berteriak dingin tanpa menoleh, niat membunuh terpancar di matanya. Jika Serigala emas tidak mengatakan bahwa dia ingin mereka hidup, dia akan membunuh mereka bertiga untuk membungkam mereka. Pada saat yang sama, di depan pintu keluar Bon Canyon terdapat pegunungan. Saat ini, baik itu di gunung atau di tanah, ada Serigala hantu di mana-mana. Tanpa terkecuali. Mereka memandangi sumber air di depan mereka, mata mereka penuh kekhawatiran. Fluktuasi pertempuran antara Lusing Chen dan Serigala emas telah membuat khawatir para Serigala hantu di ngarai terdekat. Namun, dalam menghadapi fluktuasi pertempuran yang mengerikan, tidak ada satupun Serigala hantu yang berani memasuki sumber air untuk membantu. Ratusan mil jauhnya dari pintu keluar, sesosok tubuh sedang berlari di ngarai secepat kilat. Itu adalah Qin Fei Yang. Sepanjang jalan, dia telah menggunakan pantong steps untuk bergegas, jadi dia tiba di sini lebih awal. Adapun Raja Kalajengking, ia sedang tidur siang di bahunya. Dalam perjalanan, meskipun mereka bertemu banyak Serigala hantu, di bawah pengaruh tirani Qin Fei Yang, mereka pada dasarnya tidak terhalang. Hmm. Tiba-tiba, Qin Fei Yang berhenti dan melihat ke arah sumber air, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Apa yang salah? Raja Kalajengking gemetar dan berdiri di bahu Qin Fei Yang, mengamati bagian depan, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia mengira ada serangan mendadak oleh Serigala hantu. Sepertinya ada pertempuran di depan. Dan pernahkah kamu memperhatikan bahwa jumlah Serigala hantu di sekitar sini jauh lebih sedikit? Kata Qin Fei Yang. Sepertinya memang begitu. Raja Kalajengking melihat sekeliling dan mengangguk. Sepertinya seseorang telah mengalahkan kita lagi. Qin Fei Yang bergumam dan menggunakan langkah pantom lagi, bergegas menuju pintu keluar. Saat dia semakin dekat, fluktuasi pertempuran menjadi lebih jelas. Hmm. Perlahan-lahan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sepertinya ada aura familiar dalam fluktuasi pertempuran. Tiba-tiba. Tatapannya bergetar. Lu Xingchen. Ini bajingan lagi. Kilatan niat membunuh muncul di mata Qin Fei Yang. Jarak ratusan mil tidak berarti apa-apa bagi Qin Fei Yang sekarang. Segera, dia melihat pintu keluar. Ternyata para Serigala hantu berkumpul di sini. Kata Raja Kalajengking. Mengaum. Serigala hantu di pintu keluar juga memperhatikan Qin Fei Yang dan Raja Kalajengking. Mereka segera mengertakan gigi dan memperlihatkan ekspresi membunuh. Jika kamu ingin mati, lakukanlah. Raja Kalajengking mencibir. Serigala hantu kaisar tempur bintang sembilan melompat turun dari puncak gunung dan mendarat di pintu keluar. Dia menatap Raja Kalajengking dengan jijik dan berkata, Kamu bajingan, kamu sebenarnya adalah seekor anjing bagi manusia. Kamu benar-benar memalukan bagi kami para binatang buas. Hati-hati dengan kata-katamu. Raja Kalajengking sangat marah. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, mengapa kamu takut kami mengatakannya? Serigala hantu kaisar tempur bintang sembilan lainnya berdiri di depan pintu keluar dan tertawa dingin. Qin Fei Yang berkata, Saya tidak tertarik pada kalian, minggirlah. Dia tidak berhenti dan langsung menuju pintu keluar. Jika kamu ingin pergi, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Kedua serigala hantu itu meraung dan mengungkapkan wujud aslinya. Mereka seperti gunung dan bergegas menuju Qin Fei Yang dengan ganas. Huh. Qin Fei Yang mendengus melalui hidungnya. Kedua tangannya terangkat dan ditinju. Mengaum. Ledakan. Diiringi oleh dua suara keras, kedua serigala hantu itu tiba-tiba terlempar terbang. Tubuh besar mereka mengeluarkan banyak darah. Qin Fei Yang tidak berhenti dan langsung melewati mereka. Hentikan dia. Kita tidak bisa membiarkan dia bertemu dengan manusia lain. Kalau tidak, Tuan Raja Serigala Emas akan berada dalam bahaya. Kedua serigala hantu itu langsung meraung cemas saat melihat ini. Serigala hantu di sekitar pintu keluar tiba-tiba menyerbu ke depan dan menghalangi jalan Qin Fei Yang. Kamu mendekati kematian. Raja Kalajengking sangat marah dan niat membunuh muncul di matanya. Tunggu. Qin Fei Yang menghentikan Raja Kalajengking dan menoleh untuk melihat kedua serigala hantu. Dia berkata, Kamu baru saja mengatakan bahwa yang bertarung di depan adalah Raja Serigala Emas. Ya. Kedua binatang itu mengangguk. Tidak buruk. Qin Fei Yang terkejut. Dia mengetahui kekuatan Lu Xingchen dengan sangat baik. Fakta bahwa Raja Serigala Emas berani bertarung dengannya berarti kekuatannya tidak sederhana. Raja Kalajengking bertanya, Sudah berapa lama mereka bertarung? Seharusnya lebih dari delapan jam. Kata kedua binatang itu. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Dia awalnya mengira itu baru saja dimulai, tetapi dia tidak menyangka bahwa pertempuran telah berlangsung lebih dari delapan jam. Apa yang digunakan Raja Serigala Emas untuk bertarung dengan Lu Xingchen? Menarik. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia berbalik dan melompati lapisan Serigala, bergegas ke sumber air seperti kilat. Apa yang harus kita lakukan? Para Serigala memandangi dua Serigala hantu kaisar tempur bintang sembilan. Omong kosong, tentu saja kita harus memberitahu Lord Wolf King secepatnya. Jika kita tidak datang, Tuan Raja Serigala Emas akan berada dalam bahaya. Kedua binatang itu meraung. Melolong. Langsung. Raungan Serigala yang memekakan telinga bergema di White Bones Canyon satu demi satu. Begitu dia memasuki sumber air, Qin Fei Yang dapat dengan jelas merasakan aura Raja Serigala Emas. Itu bahkan lebih kuat dari aura Lu Xingchen. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kekuatan Lu Xingchen tidak sekuat Raja Serigala Emas? Tetapi bukankah Lu Xingchen memiliki kesadaran ilahi? Pantas saja. Mungkinkah kesadaran spiritualnya sudah habis? Qin Fei Yang terkejut. Gelombang energi yang mengerikan melonjak ke arah mereka. Angin kencang berubah menjadi tornado, menyapu ke segala arah. Tapi Qin Fei Yang tidak berhenti sama sekali. Raja Kalajengking bertanya dengan curiga, Bos, kenapa kamu terburu-buru? Belum terlambat bagi kita untuk memetik keuntungan ketika kedua belah pihak terluka. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Raja Kalajengking bingung. Qin Fei Yang berkata, karena Raja Serigala Perak. Raja Serigala Perak. Raja Kalajengking tertegun dan bertanya-tanya, Bos, tunggu, bukankah Raja Serigala Perak sudah jauh di belakang kita? Mengapa kamu masih memikirkannya? Awalnya, aku punya ide yang sama denganmu. Kupikir dengan mengaktifkan pantom steps, aku bisa sepenuhnya melepaskan diri dari Silver Wolf King. Tapi kemudian aku memikirkannya dengan hati-hati. Karena Raja Serigala Perak memiliki begitu banyak keterampilan bertarung sempurna dalam harta karunnya, kemungkinan besar dia juga memiliki keterampilan bertarung tambahan yang sempurna. Jika itu masalahnya, maka jarak antara kita dan dia belum melebar. Kata Qin Fei Yang. Seharusnya itu tidak mungkin. Karena jika dia benar-benar memiliki keterampilan bertarung tambahan yang sempurna, dia akan mengaktifkannya saat dia mengejar kita sejak awal. Lalu, dia akan menyusul kita sebelum kita menjarah hartanya. Lagi pula, kami menjarah harta karun itu dan menunggu sampai fajar sebelum kamu menggunakan pantom steps untuk bergegas. Kata Raja Kalajengking. Itu masuk akal. Namun, segalanya mungkin berubah jika kita menundanya. Apakah Raja Serigala Perak memiliki keterampilan pertempuran tambahan yang sempurna atau tidak? Kita harus mengalahkan Lu Xing Chen dan Raja Serigala Emas secepat mungkin. Kata Qin Fei Yang. Niat membunuh muncul di matanya. Oke. Raja Kalajengking mengangguk. Qin Fei Yang berpikir lagi dan berkata, Saya rasa Anda tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Pergi ke kastil dan tunggu perintah saya. Oke. 1499. Setelah mengirim Raja Kalajengking ke kastil, Qin Fei Yang menahan auranya dan mendekati pusat medan perang. Tidak lama kemudian, Lu Xing Chen dan Raja Serigala Emas mulai terlihat. Melihat manusia dan binatang itu, wajah Qin Fei Yang penuh ketidakpercayaan. Situasi saat ini sebenarnya adalah Lu Xing Chen yang sedang ditekan. Bagaimana ini mungkin? Raja Serigala Emas hanya berada di alam puncak. Bahkan jika dia memiliki artefak ilahi, ini tidak boleh terjadi. Mungkinkah? Mungkinkah artefak ilahi Raja Serigala Emas dibandingkan dengan milik Chang Sui? Memikirkan hal ini. Tatapan Qin Fei Yang sedikit bergetar. Dia dengan cepat mengamati kekosongan di atas dan segera melihat busur emas. Itu memang artefak dewa. Melihat busur dewa, mata Qin Fei Yang menyala-nyala karena gairah. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei Yang sepertinya telah menemukan sesuatu. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Raja Serigala Emas, lalu menatap busur dewa. Dia langsung tercengang. Raja Serigala Emas sebenarnya menggunakan darah dan ki untuk bangkit kembali. Orang ini, apakah dia ingin mati? Qin Fei Yang ragu-ragu. Rencana awalnya adalah menyingkirkan Lu Xingchen terlebih dahulu. Karena menurutnya, Lu Xingchen adalah ancaman yang lebih besar dari Raja Serigala Emas. Tapi sekarang, tampaknya Raja Serigala Emas adalah ancaman yang lebih besar daripada Lu Xingchen. Ini telah berlangsung selama 6 hingga 8 jam, menggunakan darah dan ki untuk menghidupkan kembali artefak ilahi. Bagaimana Anda melakukannya? Lu Xingchen tiba-tiba berteriak. Apa? Ini sudah berlangsung selama 6 sampai 8 jam. Mata Qin Fei Yang membelalak saat dia menatap Raja Serigala Emas. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Sejauh yang dia tahu, kaisar tempur puncak bintang 9 hanya bisa menggunakan darah dan ki untuk menghidupkan kembali artefak ilahi paling banyak seratus napas. Bahkan jika darah dan ki Raja Serigala Emas lebih kuat dari yang lain, itu tidak akan bertahan selama 6 hingga 8 jam. Dia memandang manusia dan binatang itu, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, tatapan Qin Fei Yang sekali lagi tertuju pada busur dewa. Alasan mengapa Raja Serigala Emas begitu kuat adalah karena busur ketuhanan. Tanpa busur ilahi, meskipun memiliki ki dan darah yang tak ada habisnya, itu tidak akan berguna. Perlahan-lahan, senyuman muncul di wajah Qin Fei Yang, dan dia diam-diam menyapu ke belakang Lu Xingchen. Benar sekali. Target pertamanya adalah Lu Xingchen. Lu Xingchen terlalu licik, dan dia juga memiliki benda dewa spasial. Jika dia tidak membunuhnya dalam satu pukulan, akan sangat sulit menemukan peluang lain. Tidak diragukan lagi, sekarang adalah kesempatan terbaik. Suara mendesing. Setelah bersembunyi di belakang Lu Xingchen, Qin Fei Yang tidak ragu-ragu sama sekali. Dia mengeluarkan Chang Su E dan menyerang. Hmm. Raja Serigala Emas, yang sedang bersenang-senang dengan Lu Xingchen, segera memperhatikan Qin Fei Yang. Karena dia dan Lu Xingchen berdiri berhadapan. Ia bisa melihat Qin Fei Yang begitu diam muncul. Qin Fei Yang melihat situasinya tidak baik, dan buru-buru memberi isyarat agar Raja Serigala Emas tetap diam. Dia percaya Raja Serigala Emas pasti akan mengerti. Raja Serigala Emas memang memahami maksud Qin Fei Yang, tetapi dia khawatir ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Qin Fei Yang dan Lu Xingchen. Di permukaan, sepertinya mereka menyerang Lu Xingchen, tetapi kenyataannya, mereka ingin mematikan rasa dan mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Oleh karena itu, di saat putus asa, ia mengambil keputusan. Mundur. Melihat Raja Serigala Emas tiba-tiba mundur, Lu Xingchen tentu saja menjadi curiga. Dia buru-buru menoleh, dan ketika dia melihat Qin Fei Yang, ekspresinya berubah, dan dia langsung menghilang tanpa jejak. Berengsek. Qin Fei Yang sangat marah. Raja Serigala Emas ini sangat bodoh. Kesempatan bagus seperti itu terbuang sia-sia begitu saja. Raja Serigala Emas menilai Qin Fei Yang dan berkata, kalian manusia tidak bisa dipercaya, jadi jangan salahkan aku. Qin Fei Yang menyingkirkan Chang Sui dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyalahkan Anda, tetapi Anda harus menanggung konsekuensinya. Mencoba menakutiku. Raja Serigala Emas mencibir. Qin Fei Yang berkata, bagaimana menurutmu? Raja Serigala Emas berkata, kalau begitu katakan padaku, konsekuensi apa yang harus aku tanggung? Haha. Sambil tertawa kecil, Raja Serigala Emas muncul di samping Qin Fei Yang. Dia memandang Raja Serigala Emas dan berkata, konsekuensi yang disebutkan saudara Qin adalah kami akan bergabung untuk membunuhmu. Kalian memang orang yang sama. Mata Raja Serigala Emas menjadi gelap. Tidak, tidak, tidak. Hubungan kita tidak seperti yang kamu pikirkan. Saudara Qin memang ingin membunuhku sekarang. Jika kamu tidak tiba-tiba mundur, aku pasti sudah mati sekarang. Luzing Chen melambaikan tangannya. Dia ingin membunuhmu, dan kamu masih memanggilnya saudara. Dan sekarang kamu mengatakan bahwa kamu ingin bergabung untuk membunuhku. Apa hubungan kalian berdua? Raja Serigala Emas mengamati mereka berdua dengan curiga. Luzing Chen terkekeh dan berkata, hubungan kami cukup rumit. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Qin Fei Yang berkata, bahkan jika saya memberitahu Anda, Anda mungkin tidak mengerti. Eh. Raja Serigala Emas tercengang. Kemudian, dia menoleh ke belakang dan tertawa keras. Ada rasa ejekan yang kuat dalam tawanya. Apa menurutmu aku takut padamu hanya karena kamu bergabung? Ayo, biarkan aku melihat seberapa mampu kalian semua. Raja Serigala Emas berdiri, dan auranya melonjak. Dia seperti dewa binatang yang turun, memandang ke bawah ke segala arah. Namun, Qin Fei Yang dan Luzing Chen menutup mata terhadap semua ini. Mereka bahkan memperlakukan Raja Serigala Emas seperti udara. Luzing Chen bertanya, Saudara Qin, bagaimana kita harus membagi busur dewa? Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya. Kami akan menggunakan metode kami sendiri. Bagaimana menurut Anda? Kata Luzing Chen. Sepakat. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Kamu sama sekali tidak menganggapku serius. Raja Serigala Emas sangat marah. Kidan darahnya melonjak dan mengembun menjadi dua anak panah berwarna darah. Kekuatan ilahi menyapu ke segala arah dan menembak ke arah Qin Fei Yang dan Luzing Chen. Saudara Qin, kekuatan anak panah ini sedikit menakutkan. Kamu harus berhati-hati. Tentu saja, saya juga yakin Anda punya cara untuk menghadapinya. Luzing Chen terkekeh. Gumpalan kesadaran ilahi menyapu dan bertemu dengan salah satu anak panah berwarna darah tanpa menoleh ke belakang. Kamu ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri? Qin Fei Yang sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, jaga dirimu baik-baik. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Kekuatan ilahi yang menakutkan muncul. Hem. Merasakan kekuatan ilahi, Luzing Chen dan Raja Serigala Emas segera menoleh dan melihat baju besi ungu emas muncul di tubuh Qin Fei Yang. Mata Luzing Chen berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, lihatlah ingatanku. Aku sebenarnya lupa bahwa baju besi kaisar buaya telah diberikan kepadamu. Apa? Itu adalah baju besi kaisar buaya. Mata Raja Serigala Emas bergetar. Suara mendesing. Qin Fei Yang menyerang dengan tegas. Tanpa gerakan mewah apapun, dia langsung meninju panah berwarna darah itu. Tinju dan panah berwarna darah bertabrakan dengan suara keras. Disertai dengan dentang keras, Qin Fei Yang terlempar di tempat dengan darah mengucur dari mulutnya. Namun, panah berwarna darah juga hancur oleh pukulan Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, Luzing Chen juga mematahkan anak panah lainnya dan tertawa. Saudara Qin, jarang sekali kita bekerja sama dalam pertempuran. Ayo kita berusaha sekuat tenaga, oke? Maumu. Segel Naga Ilahi. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan meraung. Segel Naga Ilahi muncul di langit seperti gunung besar. Itu membawa kekuatan suci yang mengerikan dan menekan Raja Serigala Emas. Luzing Chen juga melambaikan tangannya. Kesadaran ilahinya menyapu langit dan menyerang Raja Serigala Emas. Mata Raja Serigala Emas menjadi gelap. Busur ilahi miliknya bersinar terang dan menghadap ke Segel Naga Ilahi. Ledakan. Segel Naga Ilahi segera hancur. Namun, kesadaran ilahi Luzing Chen juga meledak ke arah busur ilahi. Dengan suara dentang, busur dewa itu terlempar dan menghantam tanah di kejauhan. Luar biasa. Saudara Qin, apakah kamu melihatnya? Jika kita bekerja sama, siapa yang bisa bersaing dengan kita? Saya harap Anda dapat mempertimbangkan kembali saran saya. Mari bekerja sama dan berjuang bersama serta membagi dunia secara setara. Luzing Chen tertawa. Tidak tertarik. Qin Fei yang menjawab dengan dingin. Dia mengaktifkan battle art dan menggunakan pantom steps untuk bergegas menuju Golden Wolf King. Kamu mendekati kematian. Raja Serigala Emas sangat marah. Battle King melonjak dan kapak perang hitam langsung muncul di atas kepalanya. Kapak perang itu panjangnya beberapa ratus kaki dan ketajamannya sangat mengejutkan. Memang benar, kamu telah menguasai seni pertempuran. Itu hanya battle art yang sempurna. Apa manfaatnya bagiku? Wajah Qin Fei yang penuh dengan penghinaan. Saat ini, dia mengaktifkan dua lapisan pertahanan. Dia tidak takut dengan kesadaran ilahi Luzing Chen, apalagi seni pertempuran yang sempurna. Memikirkan kembali ketika dia berada di wilayah buaya, dia mengandalkan dua lapisan pertahanan ini untuk melawan Luzing Chen dan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dia melayangkan pukulan. Itu sederhana dan penuh kekerasan. Kapak tempurnya hancur. Puff! Raja Serigala Emas memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, kesadaran ilahi Luzing Chen melesat melintasi langit dan menembus tubuh Raja Serigala Emas, meninggalkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan dengan darah memancar keluar. Qin Fei yang berkata dengan dingin, sekarang jawab aku, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Raja Serigala Emas memandang Qin Fei yang dan kemudian Luzing Chen. Mau tak mau ia merasa menyesal. Ketika Qin Fei yang diam-diam menyerang Luzing Chen, dia seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Jika tidak, Luzing Chen akan mati di tangan Qin Fei yang. Tanpa Luzing Chen, tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk menghadapi Qin Fei yang. Tentu saja. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Ini adalah bencana yang ditimbulkannya. Betapapun pahitnya, itu harus ditelan. Retakan. Gemuruh. Dengan tambahan Qin Fei yang, ini adalah pertarungan satu sisi. Bahkan busur kebangkitan Raja Serigala Emas pun tidak berguna. Lagi pula, apakah itu Luzing Chen atau Qin Fei yang, mereka memiliki terlalu banyak kartu truf di tangan mereka. Raja Serigala Emas mundur selangkah demi selangkah. Rasa takut perlahan muncul di hatinya. Tapi sekarang, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia harus mendapat izin dari Qin Fei yang dan Luzing Chen. Raja Serigala Emas mengelak dengan panik, dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Qin Fei yang, manusia, ayo kita bicara. Berbicara tentang apa? Kata Qin Fei yang. Raja Serigala Emas berkata diam-diam, mari kita bekerja sama untuk membunuhnya, dan kemudian aku akan memberimu harta yang besar. Qin Fei yang tertawa diam-diam dan berkata, harta karun besar yang kamu bicarakan seharusnya adalah harta karun di sarang Raja Serigala Perak. Bagaimana Anda tahu? Raja Serigala Emas terkejut. Qin Fei yang berkata, sederhana saja, harta itu sekarang ada di sakuku. Apa? Tubuh Raja Serigala Emas bergetar. Mata Qin Fei yang berkilat, dan dia mentransmisikan suaranya, jika Anda bersedia memberi saya busur ilahi, saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Dalam mimpimu. Raja Serigala Emas meraung. Kemudian, dengan busur ilahi, ia berbalik dan mulai melarikan diri dengan gerakan kaki yang misterius. Mau pergi? Tidak mungkin. Lu Xinchen meraung dan dengan cepat memblokir di depan Raja Serigala Emas, dua gumpalan kesadaran ilahi menyerang dengan liar. Qin Fei yang juga dengan cepat mengejar dan memblokir bagian belakang Raja Serigala Emas. Empat jurus Ruins of N dan tiga jurus Gerhana Bulan membombardir Raja Serigala Emas. Ada Serigala di depan dan Harimau di belakang. Pada saat ini, Raja Serigala Emas benar-benar terpojok. Dengan lolongan yang menyakitkan, ia jatuh ke tanah dengan luka berat. Busur ilahi juga jatuh ke tanah, dan cahayanya meredup dengan cepat. Suara mendesing. Lu Xinchen memandangi Busur Ilahi, dan matanya bersinar. Dia segera mengeksekusi teknik pertarungan tipe pendukung yang sempurna dan bergegas menuju Busur Ilahi. Jangan pernah memikirkannya. Seribu lima ratus. Namun, saat mereka berdua hendak mencapai Busur Dewa, mereka menyerah pada Busur Dewa dan berbalik untuk meraih Raja Serigala Emas. Hem. Qin Fei yang dan Lu Xinchen tidak menyangka kejadian mendadak ini akan terjadi. Keduanya tertegun dan saling memandang pada saat bersamaan. Lu Xinchen menyeringai dan berkata, Sepertinya kita memiliki pemikiran yang sama. Ya, saya harus mengakui bahwa kami memiliki pemahaman yang cukup diam-diam. Qin Fei yang mengangguk. Itu benar. Target mereka bukanlah Busur Dewa, melainkan Raja Serigala Emas. Tentu saja. Pada awalnya, target mereka memang adalah Busur Dewa. Bagaimanapun, itu adalah artefak Dewa. Namun, setelah menyaksikan kemampuan Raja Serigala Emas, mereka mengubah targetnya menjadi Raja Serigala Emas. Yang mereka hargai adalah vitalitas Raja Serigala Emas. Kebangkitan Busur Ilahi Raja Serigala Emas memiliki vitalitas yang tak ada habisnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, poin ini saja sudah membuat Raja Serigala Emas lebih berharga daripada Busur Dewa. Karena itu, mereka rela menyerahkan Busur Dewa untuk mendapatkan Raja Serigala Emas. Namun siapa sangka keduanya memiliki pemikiran yang sama. Sial, apakah aku kue? Kalian memperebutkannya. Apakah Anda masih menghormati saya? Raja Serigala Emas sangat marah. Diam. Qin Fei Yang dan Lu Xingchen berteriak pada saat bersamaan. Lu Xingchen mengulurkan tangan dan meraih ekor Raja Serigala Emas. Qin Fei Yang juga turun dan mengulurkan tangannya untuk meraih kaki depan Raja Serigala Emas. Keduanya menarik dengan kuat, dan Raja Serigala Emas segera naik ke udara dan melayang di udara. Rusak, rusak. Berangkat. Raja Serigala Emas melolong kesakitan. Keduanya mengabaikannya dan saling memandang dengan marah. Saya tidak menginginkan artefak ilahi. Berikan kepada saya. Kata Qin Fei Yang. Dalam mimpimu. Lu Xingchen mencibir. Keduanya tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kekuatan mereka. Aduh. Ekornya benar-benar patah. Kalian berdua bajingan, cepat lepaskan. Saya tidak tahan lagi. Kulit saya terbuka dan berdarah. Raja Serigala Emas melolong dan mengutuk. Namun, Qin Fei Yang dan Lu Xingchen menutup telinga terhadap hal ini. Salah satu dari mereka meraih ekor Raja Serigala Emas dan yang lainnya meraih kaki depan Raja Serigala Emas, seolah-olah sedang tarik tambang. Ekor dan kaki depan Raja Serigala Emas benar-benar terbelah, dan darah mengalir keluar. Lu Xingchen mengangkat alisnya dan memandang Raja Serigala Emas. Raja Serigala Emas, saya adalah Kaisar Kerajaan Matahari Surgawi. Saya memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Selama Anda mengikuti saya, saya jamin Anda tidak akan khawatir selama sisa hidup Anda. Eh. Raja Serigala Emas tercengang. Qin Fei Yang mencibir dan memandang Lu Xingchen. Apa gunanya harta bagi manusia dan binatang pada tingkat budidaya kita? Itu masuk akal. Benar-benar tidak berguna. Raja Serigala Emas mengangguk. Dia memutar matanya dan tersenyum patuh. Karena kalian punya tujuan yang sama, kenapa kalian tidak duduk dan ngobrol? Kenapa ribut? Berangkat. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lu Xingchen memandang Qin Fei Yang dan berkata, Lepaskan dulu. Apakah menurutmu aku idiot? Setelah aku melepaskannya, kamu akan mengirimkannya ke artefak ilahi. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu harus melepaskannya dulu. Qin Fei Yang mendengus dingin. Lu Xingchen berkata, Kamu juga memiliki artefak ilahi. Apa yang kamu khawatirkan tentu saja adalah apa yang aku khawatirkan. Oke oke oke. Jangan lepaskan. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak menariknya. Tubuh tua pangeran ini benar-benar tidak sanggup menahan siksaanmu. Raja Serigala Emas berkata tanpa daya. Lu Xingchen memandang Qin Fei Yang dan berkata, Bolehkah? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya menarik kembali kekuatan mereka pada saat bersamaan. Raja Serigala Emas merasa lebih baik kali ini. Dia berkata, Saya dapat melihat bahwa kalian berdua tidak sederhana. Tidak peduli siapa yang saya ikuti, Tetapi premisnya adalah Anda harus memberi saya kondisi yang memuaskan. Raja Serigala Emas menambahkan, Izinkan saya mengatakan ini sebelumnya. Hal-hal biasa tidak menarik perhatian saya. Lu Xingchen bertanya, Lalu apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Raja Serigala Emas merenung sejenak dan berkata, Misalnya, seni pertempuran tambahan yang sempurna. Benar, itu harus cocok untuk saya kembangkan. Seni pertarungan tambahan yang sempurna. Qin Fei Yang tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu tidak memilikinya? Raja Serigala Emas berkata, Saya memilikinya, tetapi saudara saya tidak. Raja Serigala Perak. Qin Fei Yang bertanya, Ya. Meskipun kami telah menemukan banyak seni pertempuran tambahan yang sempurna selama bertahun-tahun, kami hanya menemukan satu yang cocok untuk kami kembangkan. Sejak kakak saya memberikannya kepada saya, tentu saja saya harus membantunya menemukannya. Tentu saja, akan lebih baik jika ada seni pertempuran tambahan yang cocok untuk kita kembangkan. Raja Serigala Emas terkekeh. Aku tidak menyangka kamu menjadi pria yang setia. Kata Qin Fei Yang. Namun di dalam hatinya, diam-diam dia merasa lega. Raja Serigala Perak tidak memiliki seni pertempuran tambahan yang sempurna, jadi tidak mungkin dia bisa terburu-buru bertemu dengan Raja Serigala Emas dalam waktu singkat. Mata Lu Xingchen berbinar, dan berkata, Saya tidak memiliki seni pertempuran tambahan atau seni pertempuran yang cocok untuk Anda kembangkan, tetapi saya memiliki pil potensial yang dapat membantu Anda membuka semua pintu potensi. Eh. Qin Fei Yang memandang Lu Xingchen dengan heran. Dia menggunakan kartu trufnya begitu cepat. Seseorang harus mengetahuinya. Membuka pintu potensi memiliki godaan yang tak tertahankan bagi siapapun atau binatang. Qin Fei Yang juga segera melihat ke arah Raja Serigala Emas dan berkata, Saya juga memiliki pil potensial. Lu Xingchen berkata dengan marah, Aku memberimu kitab suci pilmu. Jangan membuatnya terdengar bagus. Saya mendapatkan pil skripcer dengan kemampuan saya sendiri. Apa hubungannya dengan Anda? Qin Fei Yang mendengus dingin. Mengapa kamu bersikap begitu tidak masuk akal? Lu Xingchen mengertakkan gigi. Apa yang saya katakan masuk akal? Kata Qin Fei Yang. Tunggu. Raja Serigala Emas buru-buru menyela keduanya dan berkata dengan heran, Apakah kamu yakin tidak bercanda? Tentu saja. Keduanya menganggup pada saat bersamaan. Tidak hanya kamu begitu kuat, tetapi kamu juga memiliki pil yang menantang surga. Monster macam apa kamu? Raja Serigala Emas tercengang. Seperti yang kubilang, aku dulunya adalah dewa perang. Jika Anda mengikuti saya, saya tidak hanya dapat membantu Anda membuka pintu potensi, tetapi saya juga dapat membantu Anda memahami makna mendalam menjadi dewa. Kamu harus tahu bahwa di dunia sekarang ini, dewa perang yang sebenarnya sudah tiada taranya. Dengan bantuanku, kamu akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Lu Xingchen memandang Raja Serigala Emas dan berkata, Benar-benar. Jangan perlakukan aku seperti anak berusia tiga tahun. Raja Serigala Emas memandang Lu Xingchen dengan ragu. Lu Xingchen berkata dengan bangga, Jika saya bukan dewa perang di masa lalu, apakah saya akan memiliki kesadaran ilahi sekarang? Itu benar. Raja Serigala Emas menganggup dan berkata kepada Kinfei Yang, Bagaimana denganmu? Kondisi apa yang bisa Anda tawarkan yang saya minati? Kinfei Yang melirik Lu Xingchen, lalu menatap Raja Serigala Emas dan berkata, Meskipun aku bukan dewa perang, ada banyak direbes yang mengikutiku, seperti Kaisar Buaya, Kaisar Kalajengking, Kaisar Semut, dan Kaisar Semut. Spider Emperor. Mereka semua ada di sisiku sekarang. Apakah begitu? Raja Serigala Emas terkejut. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan Kaisar Kalajengking serta tiga binatang lainnya muncul dari udara tipis. Raja Serigala Emas tertegun dan mengumpat dengan marah, Bajingan, kamu benar-benar mengikuti manusia. Apakah kamu tidak merasa malu? Apakah kamu tidak merasa malu? Sebaliknya, saya merasa suatu kehormatan bisa mengikuti Boskin. Anak Serigala, kamu harus memilih Boskin. Dia memperlakukan kita direbes dengan sangat baik, seperti keluarga. Keempat binatang itu menghasut. Keluarga. Raja Serigala Emas tercengang. Aku tidak berbohong padamu. Kamu tahu karakter kami. Jika Boskin tidak memperlakukan kami dengan baik, apakah kami akan mengikutinya dengan setia? Terutama buaya kecil, bahkan baju besi ilahi dengan sukarela diberikan kepada Boskin. Bisa dibayangkan betapa baiknya Boskin sebagai pribadi. Di sisi lain, Lu Xingchen. Berbicara tentang ini. Mata Kaisar Kalajengking dan tiga binatang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Apa yang terjadi padanya? Raja Serigala Emas terkejut. Kaisar Kalajengking berkata dengan dingin, dia membantai seluruh rakyat kita. Metodenya sangat kejam. Murid Lu Xingchen menyusut. Apa? Ekspresi Raja Serigala Emas berubah. Kaisar buaya berteriak, Lu Xingchen, kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak membunuh rakyat kami. Lu Xingchen terdiam. Sepertinya kamu mengakuinya. Aku bersumpah akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kaisar buaya mengucapkan setiap kata dengan niat membunuh. Dan kita. Kaisar Kalajengking, Kaisar Semut, dan Kaisar Laba-laba berkata dengan tegas. Lu Xingchen melirik keempat binatang itu, matanya berkedip-kedip. Raja Serigala Emas juga memandang Kinfei Yang dan Lu Xingchen, matanya berputar. Tiba-tiba, aura pertempuran melonjak. Raja Serigala Emas memotong ekornya sendiri. Kinfei Yang tertegun sejenak dan sangat gembira. Dia segera melepaskan Raja Serigala Emas dan melindungi Raja Serigala Emas di belakangnya. Raja Serigala Emas menjulurkan kepalanya dan memandang Lu Xingchen. Kamu terlalu tidak manusiawi. Sebaiknya aku menjauh darimu. Lu Xingchen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik dan berlari menuju busur ilahi. Dia tidak mendapatkan Raja Serigala Emas. Jika dia tidak mendapatkan busur ilahi, maka semua usahanya akan sia-sia. Kaisar Buaya berteriak, anak Serigala, jangan biarkan dia berhasil. Itu tidak akan semudah itu. Raja Serigala Emas tersenyum dingin. Kidarahnya melonjak, dan busur ilahi bersinar terang. Aura mengerikan keluar. Karena lengah, Lu Xingchen segera didorong mundur. Pada saat yang sama, Kinfei Yang maju selangkah dan berlari ke depan Lu Xingchen. Dia mengeluarkan kastil kuno itu dan menghantamkannya ke kepala Lu Xingchen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bos, hancurkan kepalanya. Kaisar Buaya dan binatang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Tapi saat kastil kuno itu akan runtuh, Lu Xingchen tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bajingan. Dia lolos seperti itu. Dia sungguh beruntung. Kaisar Buaya dan binatang lainnya sangat marah. Hai. Melihat ini. Raja Serigala Emas tiba-tiba menyeringai. Ledakan. Aura mengerikan melonjak dan menghempaskan Kinfei Yang, Kaisar Buaya, dan binatang lainnya. Kemudian, Raja Serigala Emas mengambil busur ilahi dan berlari menuju ngarai tulang putih tanpa menoleh ke belakang. Anak Serigala, Bajingan. Kami belum selesai denganmu. Kinfei Yang, Kaisar Buaya, dan binatang buas lainnya tidak mengharapkan hal ini. Bang. Manusia dan keempat binatang itu jatuh ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Mereka pusing. Tes, banyak sampah. Kamu ingin bertengkar denganku. Kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Kinfei Yang, Kan, tunggu saja. Saat adikku datang, aku akan memberitahumu mengapa bunga begitu indah. Raja Serigala Emas tertawa tanpa menoleh. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Kinfei Yang berlari keluar dari lubang yang dalam dan melihat ke belakang Raja Serigala Emas. Wajahnya penuh amarah. Bajingan ini sungguh licik. Desir. Saat ini, Lu Xingchen muncul lagi. Dia memandang Kinfei Yang dan mengejek, Sekarang saya merasa lebih baik. Semua usaha saya sia-sia. Apakah begitu? Kamu pasti telah menghabiskan banyak Divine Sense-mu setelah bertarung dengan Raja Serigala Emas selama beberapa jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!